Terima kasih. Kultifator tubuh. Zichen juga seorang kultifator tubuh. Kembali di dunia gelap, ada seorang kultifator tubuh yang kuat yang melindungi Zichen. Di dunia ini, sejauh ini, tidak ada konflik antara kultifator tubuh dan Zichen. Pada saat ini, kultifator tubuh itu mengingatkan Zichen. Zichen tentu saja bersyukur. Dia tidak meragukan bahwa ada informasi palsu dalam kata-kata itu. Dia, yang awalnya ingin membunuh mereka semua, dengan tegas memilih untuk segera pergi. Ayo pergi. Dia menarik sikra iblis dan meninggalkan orang-orang yang mengejarnya. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menuju pintu keluar ruang ini. Ini adalah ruang dunia tempat kitab surgawi berada. Itu sangat kecil. Begitu mereka dikelilingi oleh sekelompok roh, Zichen akan berada dalam bahaya jika dia tidak dapat menggunakan teknik langkah ekstrimnya. Ada apa? Melihat ekspresi Zichen yang tiba-tiba menjadi serius, sikra iblis tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Roh-roh itu ada di sini, kata Zichen. Cepat sekali, sikra iblis terkejut, lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cahaya dingin melintas di mata Zichen, dan dia berkata dengan dingin, tentu saja, kami membunuh mereka. Bunuh roh-roh itu. Kera iblis itu menatap Zichen. Kita sudah pernah membunuh mereka sebelumnya. Terakhir kali kita membunuh satu, aku tidak merasa puas. Sekarang kesempatan sudah di depan mata, kita harus membunuh beberapa lagi. Semakin banyak roh yang mati, semakin patah hati pasukan lima elemen dan jangan bersikap sombong. Suara Zichen menjadi lebih dingin. Jumlah mereka sangat banyak. Bagaimana kita bisa membunuh mereka? Zichen yang sedang terbang berkata dengan suara rendah, tidak usah terburu-buru. Mari kita pikirkan dulu. Sekelompok tubuh roh bergegas mendekat. Mereka sangat bersemangat. Zichen memiliki tiga halaman kitab surgawi. Begitu mereka membunuhnya, mereka akan dapat memperoleh tiga kekuatan ekstrim. Kini, kebenarannya telah terungkap. Fisik sempurna Zichen adalah fisik sempurna generasi pertama. Ia memiliki fisik kekuatan sempurna. Sedangkan yang satunya, ia memiliki teknik energi elemental sempurna. Yang ketiga adalah teknik kultifasi roh. Fisik, energi unsur, dan kemauan spiritual. Dia telah menyempurnakan ketiga halaman kitab surgawi hingga sempurna. Ini mengejutkan tubuh roh. Jika demikian, apakah Zichen masih memiliki kekurangan? Untungnya, Zichen baru saja mencapai alam inti asal, dan dia baru saja memperoleh kitab surgawi belum lama ini. Dia masih belum dapat mencapai keadaan yang sempurna. Jika dia dapat membunuh Zichen sekarang, Zichen sangat yakin. Terlebih lagi, begitu dia membunuh Zichen, hasilnya akan sempurna dan tanpa cacat. Bunuh. Kita harus membunuh Zichen. Dan ketiga tubuh roh itu saling memancarkan suara mereka. Ini kesempatan kita. Satu-satunya kesempatan kita untuk terbang ke langit. Membunuh Zichen dan yang lainnya. Kehendak spiritual Heiba dipenuhi dengan emosi yang kuat. Dalam situasi ini, kita harus bekerja sama. Jiansin dan dua orang lainnya juga turut menyampaikan suara mereka. Pada saat ini, kelompok kesebelas telah membentuk tiga aliansi. Di sana, Zichen ada di sana. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Semua orang melihat ke arah suara teriakan itu dan melihat dua sosok, satu berwarna emas dan satu berwarna hitam, terbang dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Zichen dan Sikra Iblis. Berhenti, melihat Zichen, semua orang berteriak. Namun, jika mereka tidak berteriak, mereka berdua tidak akan terlalu cepat. Dengan berteriak, mereka berdua mempercepat langkah mereka dan langsung menuju pintu keluar. Tepat saat mereka berdua menghilang dari pandangan, lebih banyak orang bergegas mendekat. Mereka adalah peserta ujian dari berbagai pasukan. Jumlah mereka lebih dari sepuluh. Sedangkan untuk binatang mutan dari pasukan lokal, tidak ada satupun. Mereka semua dibunuh oleh Zichen dan Kera Iblis. Ketika semua orang tiba, mereka langsung menuju Zichen dan Sikra Iblis. Dengan ini, tubuh roh tidak lagi memiliki keraguan dan mengejar Zichen. Tepat saat semua orang bergegas menuju Zichen, sesosok tubuh melesat keluar dari kehampaan. Zichen. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian emas. Dia tampak sangat asing dan sangat tampan. Setelah dia muncul, dia melesat menuju tiga orang dari pasukan lima elemen. Terlebih lagi ketika dia menyerbu, dia menyerang tubuh roh. Kau sedang mencari kematian. Melihat lelaki berpakaian emas itu tiba-tiba muncul, tubuh roh keluarga Huo langsung menunjukkan ekspresi dingin. Sebelum mereka berdua sempat menyerang, dia melangkah maju dan melancarkan serangan yang kuat. Boom! Setelah ledakan keras, keduanya saling beradu pukulan. Energi dahsyat menyembur keluar. Pria berpakaian emas itu terdorong mundur, dan tubuh roh keluarga Huo juga terdorong mundur. Keduanya sebenarnya seimbang. Adegan seperti itu membuat mata yang lain bersinar dengan cahaya aneh. Mereka semua merasa bahwa pendatang baru itu sangat luar biasa. Namun, selama itu bukan Zichen, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, cahaya aneh melintas di mata semua orang. Bagaimanapun, pendatang baru itu tidak mencari mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berhenti dan langsung menuju ke arah Zichen melarikan diri. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Tubuh roh keluarga Jin dan keluarga Tu juga tidak berhenti. Setelah meninggalkan kata-kata dingin, mereka pergi bersama sekelompok orang. Beraninya kau mencari masalah denganku. Kau mencari kematian. Tubuh roh keluarga Huo menggertakkan giginya. Niat membunuh yang tak berujung meledak dari matanya. Mati. Ekspresi pria berpakaian emas itu dingin saat dia bergegas menuju tubuh roh keluarga Huo. Serangannya sederhana dan langsung. Dia hanya melancarkan pukulan. Cahaya tinju yang terang melonjak dengan aura yang sangat mengerikan saat langsung mengenai tubuh roh keluarga Huo. Keduanya terus bertukar pukulan. Suara gemuruh terdengar saat energi mengerikan melonjak antara langit dan bumi. Metode serangan pria berpakaian emas itu benar-benar pertarungan jarak dekat. Setelah dia melancarkan pukulan, saat cahaya tinju menghilang, seluruh tubuhnya melesat maju dan menyerang dengan serangan siku, serangan sendi, dan serangan jari. Pada saat yang sama, pria berpakaian emas itu juga melancarkan pukulan, serangan telapak tangan, dan tendangan. Metode serangannya benar-benar pertarungan jarak dekat. Selain itu, metode pertarungan jarak dekatnya telah mencapai level yang sangat tinggi. Lebih jauh lagi, setiap serangan yang dilancarkan pihak lain dikoordinasikan dengan sempurna dengan serangan berikutnya. Itu adalah serangan kombo jarak dekat yang lengkap. Cahaya keemasan menyala. Lawannya bagaikan bayangan cahaya saat ia melancarkan serangan kombo yang sempurna. Peng! Dalam serangan kombo yang terus-menerus, tubuh roh keluarga Huo dipaksa mundur. Dalam proses mundur, api yang melindungi tubuhnya juga meledak. Setelah ledakan itu, tubuh roh keluarga Huo memuntahkan setegup darah. Darah itu membakar seperti api. Namun, mereka berdua juga menjauhkan diri pada saat ini. Ekspresi tubuh roh keluarga Huo berubah saat dia berteriak. Tubuh sempurna, kamu Zichen. Pria berpakaian emas itu mendengus dingin. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya melonjak lagi saat energi kuat di tubuhnya melonjak. Kemudian, tekanan mengerikan dari tubuh sempurna muncul. Pada saat ini, bukan hanya tubuh roh keluarga Huo yang terkejut, tetapi bahkan Zichen, yang bersembunyi dalam kegelapan dan mencari kesempatan untuk membunuh, menatap pria berpakaian emas itu dengan heran. Ini karena pihak lain menggunakan kekuatan sempurna, kekuatan sejati dari tubuh sempurna. Zichen tidak percaya bahwa di dunia ini, selain dirinya, ada orang lain yang memiliki tubuh sempurna. Terlebih lagi, tubuh sempurna milik pihak lain jelas telah berevolusi hingga ekstrim. Kekuatan di dalam tubuhnya sangat murni. Jika mereka berdua bertarung sengit dengan tubuh sempurna mereka, Zichen, yang berada di alam yang lebih rendah, pasti akan kalah. Selain itu, metode serangan pihak lain dalam menggunakan kekuatan tidak ada habisnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Zichen. Pria berpakaian emas itu tidak mengakuinya, tetapi dia juga tidak menyangkalnya. Setelah mendengus dingin, dia bergegas menuju tubuh roh keluarga Huo lagi. Namun, kali ini, sebelum dia bisa mencapainya, tubuh roh keluarga Huo telah menggunakan metode serangannya. Huff, aku tidak peduli siapa dirimu atau apa yang ingin kau lakukan. Jika kau berani memprovokasiku, hanya kematian yang menunggumu. Tubuh roh keluarga Huo menjadi marah. Dia mulai membentuk segel misterius dengan tangannya. Ki roh langit dan bumi di sekitarnya menjadi heboh dan berkumpul menuju tubuh roh keluarga Huo dari segala arah. Badai segera terbentuk di sekitar tubuh roh keluarga Huo. Ini adalah badai api, dan di dalam badai itu adalah utan ki roh langit dan bumi yang ganas. Ki roh langit dan bumi ini sudah sangat ganas, dan ketika mencapai tubuh roh keluarga Huo, itu menjadi lebih ganas lagi. Saat sebuah segel jatuh, energi api yang dahsyat dipadatkan menjadi segel api yang besar. Zichen sangat mengenal segel ini. Saat itu, Huo Yan hampir membunuhnya dengan segel ini. Satu-satunya saat dia dikalahkan oleh seseorang dengan level yang sama adalah saat dia menghadapi segel ini. Begitu segel itu muncul, energinya melonjak hebat ke arah pria berpakaian emas. Ekspresi pria berpakaian emas itu menjadi semakin dingin, dan cahaya kemasan di sekelilingnya menjadi semakin menyelaukan. Menghadapi serangan ini, dia tidak membentuk segel apapun. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya. Ketika segel api itu tiba, dia menunjukkan semacam keterampilan fisik. Jenis keterampilan fisik ini menggerakkan hampir setiap bagian tubuh. Ia memobilisasi semua energi dalam tubuh, termasuk darah, tulang, meridian, dan sel. Kemudian, semua energi terkumpul di tinjunya. Saat keterampilan fisik itu selesai, aura yang kuat dan mengerikan melonjak dari tinjunya. Saat ia meninju dengan tinjunya, cahaya tinju yang menyelaukan meninggalkan tubuhnya. Melihat cahaya tinju ini, Zichen hampir berteriak kaget. Teknik tinju ini sangat mirip dengan teknik tinju yang diwariskan dewa barbar kepadanya. Namun, pada saat ini, teknik yang ditunjukkan oleh pria berpakaian emas itu jelas lebih maju daripada milik Zichen. Tentu saja, teknik itu jauh lebih kuat. Cahaya tinju itu bertabrakan dengan segel api di langit, mengakibatkan ledakan keras. Energi dahsyat itu terus menimbulkan malapetaka, mendistorsi ruang hingga batasnya. Setelah serangan ini, mereka berdua terpaksa mundur. Tubuh spiritual keluarga Huo berteriak, Tidak, kamu bukan Zichen. Kamu hanya memiliki tubuh sempurna, tetapi kamu tidak memiliki energi asal sempurna. Kamu berada di alam asal manusia. Kamu dilahirkan dengan tubuh sempurna di alam asal manusia. Pria berpakaian emas itu menatap tubuh spiritual keluarga Huo dengan dingin dan berkata, Kekuatan tempur tubuh spiritual itu pasti kuat. Aku hanya bisa menahanmu, tetapi aku tidak bisa membunuhmu. Jika kau tidak menyerang, maka aku akan pergi. Ucapan lelaki berpakaian emas itu agak aneh. Ia tampak berbicara kepada orang ketiga yang hadir. Namun, tubuh spiritual keluarga Huo melihat sekeliling. Tidak ada orang ketiga yang hadir. Tepat saat dia mendengus dan hendak mengatakan bahwa dia sengaja membuat orang bingung, kekosongan di belakangnya tiba-tiba terbuka. Kemudian, energi yang mengerikan melonjak keluar dari belakangnya. Merasakan energi di belakangnya, ekspresi tubuh spiritual keluarga Huo berubah drastis. Dia melangkah maju dengan kecepatan kilat, lalu berbalik. Dia memobilisasi kekuatan api yang melonjak di tubuhnya dan menyerang ke depan. Namun, pada saat ini, kekosongan di belakang tubuh spiritual keluarga Huo pecah lagi. Setelah pecah, cahaya kemasan diam-diam muncul dan diarahkan ke bagian belakang tubuh spiritual keluarga Huo. Serangan bertubi-tubi di depan tubuh spiritual keluarga Huo tiba-tiba menghilang seperti air pasang. Ternyata semuanya hanyalah ilusi. Tidak bagus. Tubuh spiritual keluarga Huo berteriak dalam hatinya. Kemudian, dia mengerahkan semua kekuatan api di tubuhnya dan membentuk pertahanan di belakangnya. Of. 922 Pertahanan yang baru saja dibentuk oleh tubuh spiritual keluarga Huo dihancurkan oleh cahaya kemasan. Kemudian, cahaya kemasan itu terus maju dan menembus bagian belakang tubuh spiritual keluarga Huo. Namun, sebelum cahaya kemasan itu dapat menembus punggungnya, tubuh spiritual keluarga Huo mengeluarkan teriakan keras. Api membumbung di sekujur tubuhnya saat ia melepaskan diri dari serangan cahaya kemasan itu dan terbang maju. Tubuh spiritual keluarga Huo berhasil menghindari serangan mematikan itu, tetapi energi di tubuhnya juga ikut menyerang. Kedua energi itu kualitasnya hampir sempurna. Mereka bertabrakan satu sama lain dan meledak. Ledakan. Kedua kekuatan itu meledak dalam tubuh spiritual klan Huo, dan sebuah lubang berdarah besar muncul di dadanya. Tubuhnya hampir hancur menjadi dua bagian. Di dalam tubuhnya, semua organ dalamnya hancur oleh energi itu. Tubuh spiritual keluarga Huo memuntahkan darah, dan darah yang dimuntahkannya mengandung pecahan-pecahan organ dalamnya. Saat dia batuk darah, tubuh spiritual di depannya berbalik dan terbang mundur. Dia melihat ke depannya dengan marah dan kaget. Di depannya, Zichen berjubah hitam sedang menyimpan tombaknya. Matanya yang dingin dan penuh dengan rasa ingin membunuh dipenuhi dengan keterkejutan. Anda melihat bahwa itu adalah Zichen, tubuh spiritual keluarga Huo tidak percaya. Bukankah seharusnya Zichen dikejar oleh tubuh spiritual lainnya? Mengapa dia muncul di sini? Dia hanya mengatakan satu kata sebelum dia batuk darah lagi. Pada saat yang sama, sejumlah besar darah seperti api menyembur keluar dari luka di dadanya. Tubuh spiritual keluarga Huo memiliki lubang besar di dadanya. Kelihatannya sangat menyedihkan, tetapi sebenarnya tidak. Pada saat kritis, dia melindungi indera spiritualnya dan menghalangi kehancuran kedua energi tersebut. Saat ini, dia hanya tampak sedikit malu, tetapi itu jelas tidak sampai pada titik di mana hidupnya dalam bahaya. Namun, jika itu adalah seorang prajurit Sian Tian, tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan diam-diam, Zichen. Dari sini, dapat dilihat bahwa tubuh spiritualnya memang sangat kuat. Baik dalam hal serangan maupun pertahanan, itu tidak sebanding dengan seorang prajurit Sian Tian. Tubuh spiritual keluarga Huo terus menerus batuk darah dan tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun. Tidak jauh dari Zichen, pria berjubah emas itu berkata dengan dingin, Mari kita akhiri ini dengan cepat. Kera iblis tidak akan bisa bertahan lama. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Zichen menganggup, matanya memancarkan niat membunuh. Kau ingin membunuhku? Bermimpilah. Tubuh spiritual klan Huo akhirnya mengeluarkan suara yang lengkap. Setelah itu, ia mendesak tubuh spiritualnya untuk memobilisasi energi spiritual di sekitarnya guna menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun luka-lukanya tidak fatal, namun akan memengaruhi energi asalnya. Bagaimanapun, banyak meridiannya telah hancur. Rohki langit dan bumi di sekitarnya dengan liar berkumpul ke arahnya. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kecepatan pemulihan semacam ini hampir sebanding dengan menelan pil harta karun. Namun, sangat disayangkan lawannya bukan hanya satu orang, melainkan dua orang. Terlebih lagi, kekuatan tempur mereka setara dengan tubuh roh. Oleh karena itu, meskipun dia terus mundur sambil memulihkan diri dari luka-lukanya, dia tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan mereka berdua. Zichen dan pria berjubah emas itu menyusulnya satu demi satu. Salah satu dari mereka menggunakan kekuatan sempurna dan menampilkan kombo yang paling kuat dan sempurna. Setiap serangan akan menyebabkan getaran bergema di antara langit dan bumi, dan setiap serangan akan menyebabkan sejumlah besar cahaya keemasan menyala. Itu sangat mengesankan. Yang satunya menggunakan dua jenis energi asal yang sempurna. Dua jenis energi asal yang sempurna muncul dalam teknik yang sama, menyebabkan kekuatan teknik itu sendiri meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan penghancur yang dihasilkan tidak lebih lemah dari serangan pria berjubah emas itu. Hanya dalam tiga tarikan napas, tubuh spiritual klan Huo terlempar. Energi roh langit dan bumi yang bergejolak di sekitarnya juga tersebar. Saat terlempar, ia terus menerus batuk darah. Luka-lukanya semakin parah, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, dia bertarung satu lawan dua sambil terluka. Dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Sebaliknya, hidupnya dalam bahaya. Karena itu, setelah terlempar, dia memutuskan untuk melarikan diri. Akan tetapi, dengan adanya Zichen dan pria berjubah emas, yang keduanya memiliki kecepatan luar biasa, niscaya mustahil bagi tubuh spiritual klan Huo untuk melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Sebelum dia bisa melarikan diri sejauh beberapa mil, dia ditabrak oleh mereka berdua lagi. Luka-lukanya menjadi lebih serius. Zichen ada di sini. Zichen ada di sini. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, sedikit kegilaan muncul di mata tubuh spiritual klan Huo. Dia melepaskan pikiran spiritualnya dan mengirim dua transmisi suara gemuruh ke kejauhan. Setelah mengirimkan transmisi suara, dia tidak lagi menghindar. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Zichen. Mati saja kau, orang yang memegang tiga halaman kitab suci. Saat dia bergegas mendekat, tubuh spiritual klan Huo masih meraung. Raungan tubuh spiritual klan Huo menyebabkan sedikit keterkejutan muncul di wajah pria berjubah emas itu. Dia melirik Zichen dengan sangat terkejut. Namun, rencana tubuh spiritual klan Huo hanya memiliki sedikit efek. Setelah itu, mereka berdua bekerja sama untuk meluncurkan serangan yang kuat. Di bawah kekuatan penuh serangan itu, tubuh spiritual klan Huo yang terluka tidak dapat menahannya. Jumlah lubang berdarah di tubuhnya meningkat, dan separuh tubuhnya hampir terpotong dua oleh Zichen. Suara gemuruh tubuh spiritual klan Huo bergema di antara langit dan bumi. Tentu saja, suara itu sampai ke telinga tubuh spiritual yang mengejarnya. Ketika mereka mendengar suara ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka melihat sosok di depan mereka yang perlahan-lahan mengejar. Namun, mereka menemukan banyak hal yang tidak benar. Misalnya, mengapa Zichen tidak menggunakan sayap petir surgawi tetapi hanya menggunakan kecepatan ekstrim untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa jarak di antara mereka semakin dekat, tetapi dia tidak meningkatkan kecepatannya. Itu Doppelganger. Ayo kembali. Tentu saja, ada keberadaan yang sangat istimewa dalam kelompok itu. Setelah menemukan titik-titik yang mencurigakan, mereka semakin menegaskan bahwa yang ada di depan mereka adalah Doppelganger. Namun, kera iblis itu nyata, dan yang mereka cari adalah Zichen. Kelompok tubuh spiritual mulai mempercepat mundurnya mereka. Adapun para prajurit asli alam siantian, mereka terus mengejar kera iblis itu. Mereka bertekad untuk membunuhnya. Setelah kera iblis itu melarikan diri sejauh puluhan ribu mil, ia berhenti berlari. Di sampingnya, Doppelganger Zichen menghilang. Kera iblis itu berbalik, mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, ia memegang tongkat hitam di satu tangan dan benda aneh di tangan lainnya. Ia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju selusin prajurit alam siantian. Ledakan. Api yang memenuhi langit pun padam berkat usaha gabungan Zichen dan pria berjubah emas. Tubuh spiritual klan Huo pun terungkap. Memanfaatkan kesempatan itu, Zichen menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Ia menyatu dengan tombaknya dan melesat maju seperti sambaran petir yang dingin. Dengan bunyi, ledakan, cahaya tombak itu menyala dan tubuh spiritual klan Huo terbelah menjadi dua. Dia terbang ke langit dengan kepala indera spiritualnya. Sedangkan abdomen, yang berisi Yuan Li, dia jatuh ke tanah dengan bagian bawah tubuhnya. Dengan tubuhnya yang terbelah dan kekuatan tempurnya yang hilang sepenuhnya, tubuh spiritual klan Huo akhirnya menunjukkan ketakutan di wajahnya. Ia menjerit. Dalam menghadapi kematian, ia tidak lagi tenang. Mati. Kali ini, Zichen yang berbicara. Cahaya kemasan keluar dari lautan kesadarannya. Setelah cahaya kemasan ini muncul, ia berubah menjadi pedang yang kokoh. Itu adalah pedang emas yang sangat menyilaukan. Pedang itu langsung menuju tubuh spiritual klan Huo. Ini adalah teknik indera spiritual yang dipelajari Zichen dari Tuan Wu. Saat itu, Zichen hampir mati karena teknik ini. Sekarang, dia menggunakan teknik ini untuk melawan musuh. Pedang emas itu langsung masuk ke tubuh spiritual klan Huo. Kemudian, pedang itu menembus lapisan pertahanannya dan langsung menuju ke pusat jiwanya. Kualitas indera spiritual Zichen secara alami lebih tinggi daripada tubuh spiritual klan Huo. Setelah berubah menjadi serangan yang kuat, kekuatannya secara alami lebih kuat. Ledakan. Pedang emas yang kuat itu menusuk ke dalam jiwa lawannya. Karena kekuatannya yang terlalu kuat, kepala tubuh spiritual klan Huo meledak. Tubuh spiritual ketiga dari fraksi lima elemen dihancurkan. Pada saat ini, tubuh spiritual lainnya bergegas datang dan melihat pemandangan ini. Kematian tubuh spiritual klan Huo menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Ekspresi tubuh spiritual klan Jin dan Tu menjadi sangat buruk. Ini karena mereka telah merosot dari aliansi terkuat menjadi yang terlemah. Setelah membunuh tubuh spiritual klan Huo, Zichen menyingkirkan tombaknya dan berbalik. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada para pendatang baru. Ketika kedua belah pihak bertemu, tentu saja tidak banyak yang bisa dikatakan. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Satu pihak ingin merebut harta karun itu, dan pihak lain ingin melindunginya. Sebelum Zichen terbunuh, tentu saja tidak akan ada pertikaian internal. Sekelompok orang bergegas menuju Zichen dan berteriak. Mereka ingin Zichen tidak melarikan diri. Pada saat yang sama, Zichen membuat keputusan yang tidak terduga. Dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia memegang tombaknya dan bergegas menuju kerumunan. Kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin bersinar di mata semua orang saat mereka melancarkan serangan dahsyat. Menghadapi begitu banyak serangan, sepasang sayap letir muncul di punggung Zichen. Dia menunjukkan kecepatannya yang ekstrim dan setelah menghindari beberapa serangan, dia bergegas menuju salah satu orang. Zichen menyerang tubuh spiritual Kelantu. Menggunakan kecepatannya yang ekstrim, dia tiba di depan lawannya dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ini diluar dugaan semua orang. Ketika semua orang bereaksi, Zichen sudah terjerat dengan tubuh roh astral Kelantu. Tubuh roh astral Kelantu mundur sementara Zichen maju. Sementara Zichen maju, Zichen menyerang. Dengan dua jenis kekuatan esensi yang bekerja sama, mereka dapat menembus pertahanannya dan melukainya. Pertahanan tubuh spiritual Kelantu sedikit lebih kuat dari yang lain, tetapi tetap tidak dapat menghalangi serangan Zichen. Jika kedua belah pihak terus bertarung seperti ini, yang akan mati pasti tubuh spiritual Kelantu. Bunuh saja? Jangan khawatir. Melihat keduanya terjerat, mata Heiba berbinar gembira. Kegilaan tampak di wajahnya. Ini bahkan lebih baik bagi mereka karena mereka dapat membunuh dua orang sekaligus. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Semakin banyak tubuh spiritual yang mati, semakin tinggi peluang mereka. Pada saat itu, teriakan pedang yang keras dan jelas terdengar. Cahaya berkelebat di antara langit dan bumi, dan cahaya pedang seperti air terjun muncul. Begitu cahaya pedang muncul, ia membawa pedang kehendak yang kuat dan langsung menuju Zichen. Dentang, Zichen mengayunkan tombaknya dan menampilkan seni tombak menusuk langit. Dua jenis yuanqi yang sempurna melonjak pada tombak dan berbenturan dengan sinar pedang. Pada saat terjadi benturan, kedua jenis energi itu meledak dan berubah menjadi badai dahsyat yang menyebar ke segala arah. Tubuh spiritual kelantu ingin menggunakan kesempatan ini untuk mundur dan memperlebar jarak di antara mereka untuk bertarung dengan Zichen. Namun, Zichen mengepakkan sayap petirnya dan menyerbu ke depannya lagi. Dua jenis yuanqi yang hampir sempurna muncul saat Zichen menyerang lawannya. Tubuh spiritual kelantu terlempar ke belakang dan mengeluarkan darah. Zichen mengepakkan sayapnya dan bergegas maju untuk menyerang. Jarak antara keduanya tidak kurang dari beberapa langkah. Serangan berskala besar dari orang lain pasti akan mengenai tubuh spiritual kelantu. Pada saat ini, di mata semua orang, Zichen memiliki pikiran untuk menyeret seseorang bersamanya bahkan jika dia harus mati. Serang, bunuh. Saat suara dingin itu terdengar, Hei badan yang lainnya akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Indra spiritual yang kuat keluar dari dahi mereka berlima. Indra spiritual ini berubah menjadi berbagai bentuk di udara dan menyerang Zichen. Kecepatan serangan indra spiritual lebih cepat daripada Yuanqi. Beberapa dari mereka memanfaatkan waktu ketika Zichen tidak memiliki cukup energi untuk serangan berikutnya. Oleh karena itu, serangan ini hampir mustahil untuk dihindari oleh Zichen. Begitu kelima indra spiritual itu dilepaskan, mereka menyerbu ke arah Zichen dengan aura yang mengerikan. Sebelumnya, ketika mereka bekerja sama, mereka dapat membunuh dua tubuh spiritual. Sekarang setelah kelimanya bekerja sama, membunuh Zichen dari alam inti asal menjadi lebih mudah. 923. Lima serangan indra spiritual ini luar biasa. Zichen segera merasakan bahaya mendekat. Setelah menoleh, pupil matanya mengecil, dan dia mencoba menggunakan kecepatan ekstremnya untuk menghindari serangan indra spiritual. Sayangnya, serangan indra spiritualnya terlalu cepat dan kecepatan ekstrimnya tidak ada gunanya sekarang. Melihat Hei badan yang lainnya beraksi, yang lainnya juga menyerah menyerang dan menatap ke depan. Sebelumnya, ketika mereka bekerja sama, mereka mampu membunuh dua tubuh spiritual. Sekarang setelah mereka berlima bekerja sama untuk menghadapi Zichen dari alam inti asal, mereka yakin bahwa mereka dapat membunuhnya dalam satu pukulan. Pada saat ini, semua orang nampaknya tengah menunggu adegan kepala Zichen meledak dengan keras. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, ada 90 persen kemungkinan Zichen akan mati. Namun, pada saat ini, Hei ba, yang memimpin serangan, tiba-tiba memancarkan aura spiritualnya, tiga serangan, tiga serangan membunuh Zichen, dua serangan membunuh tubuh spiritual. Lima indera spiritual yang menyerang Zichen tiba-tiba terbagi menjadi dua dan menyerang tubuh spiritual Kelantu. Namun, mereka tidak meremehkan Zichen, dan tiga dari mereka langsung menyerang Zichen. Tubuh roh Kelantu selalu dalam keadaan waspada, dia tidak lengah bahkan ketika mereka berlima menyerangnya dengan indera spiritual mereka. Tepat ketika dua indera spiritual tiba-tiba berbalik untuk menyerangnya, ekspresinya berubah dan dia membuat beberapa pertahanan yang sederhana dan efektif. Dalam sekejap, tiga indera spiritual menyerbu ke dalam pikiran Zichen, dan dua di antaranya langsung masuk ke tubuh spiritual Dahituklan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan seperti air terjun muncul di antara langit dan bumi. Cahaya kemasan itu sangat menyelaukan, dan memancarkan aura yang sangat kuat dan menakutkan. Cahaya itu berubah menjadi bilah tajam dan menebas ke arah Hei badan yang lainnya. Kemanapun bilah tajam itu lewat, riak-riak muncul di angkasa. Serangan ini sangat kuat. Orang yang menyerang adalah tubuh spiritual Kelanjin, dan targetnya adalah Hei badan yang lainnya. Namun, ketika Hei badan yang lainnya sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Zichen, mereka tentu saja sudah menduga hal ini akan terjadi. Mereka tidak lengah dan tetap waspada. Setelah menyerang dengan indera spiritual mereka, banyak binatang aneh muncul di sekitar mereka. Pada saat ini, binatang aneh ini bergegas menuju bilah emas, menggunakan tubuh mereka untuk memblokir serangan. Namun, semuanya belum berakhir. Yang lain mulai merencanakan untuk melawan mereka. Tyron Bodhi juga bergerak pada saat ini. Sasarannya adalah Hei badan yang lainnya. Dia melesat dan bergegas menuju Hei badan yang lainnya. Dia melancarkan serangan yang kuat, ingin menghancurkan Hei badan yang lainnya. Tiba-tiba, kekosongan itu terkoyak saat gelombang niat membunuh melonjak keluar. Pembunuh yang sedang mencari kesempatan untuk membunuh juga bergerak, tetapi targetnya adalah tubuh roh bawaan keluarga Tu yang tidak jauh dari Zichen. Pedang panjang di punggung Jian Sin terhunus, dan cahaya pedang yang tajam melesat ke arah Zichen. Kekosongan itu kembali terbuka, dan sosok emas muncul. Sasarannya tidak lain adalah tubuh spiritual keluarga Jin. Kekacauan? Kekacauan total. Setelah Hei badan yang lainnya bergerak, semua orang juga bergerak. Jarak antara serangan mereka kurang dari satu tarikan napas. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana mereka, maka beginilah hasilnya setelah mereka melancarkan aksinya. Zichen akan terbunuh oleh kelima indera spiritualnya. Tubuh roh bawaan keluarga Jin dan tubuh tiran akan mampu membunuh setidaknya dua dari lima orang dalam kelompok Hei Ba, dan kemungkinan besar tiga. Jian Sin menambahkan serangan lain karena dia khawatir jika Zichen tidak mati, maka kelima indera spiritual dan serangan ini pasti akan membunuh Zichen. Sedangkan untuk tubuh roh bawaan keluarga Tu, dia akan berada dalam keadaan shock dan terbunuh oleh serangan pembunuh bayaran itu. Dengan cara ini, tubuh roh bawaan keluarga Jin akan menjadi satu-satunya yang tersisa di pasukan lima elemen. Tentu saja, dia akan mati dalam pertarungan berikutnya untuk kitab surgawi. Sedangkan untuk Hei Ba dan pasukan lokal lainnya, akan ada tiga atau mungkin dua orang yang tersisa. Indera spiritual mereka relatif kuat dan bisa menjadi ancaman bagi tubuh roh bawaan, tetapi serangan mereka tidak cukup. Tentu saja, mereka akan mati pada akhirnya. Pada akhirnya, hanya akan ada tiga orang yang tersisa, Tyran Bodhi, Jian Sin, dan si pembunuh. Ketiganya akan bertarung untuk mendapatkan tiga halaman kitab surgawi. Mengenai siapa yang akan memilikinya pada akhirnya, ini adalah pertimbangan terakhir. Bahkan jika mereka bertiga membaginya secara merata pada akhirnya, mereka masing-masing akan mendapatkan satu halaman. Adapun tubuh sempurna, itu adalah keberadaan yang tak terduga. Tidak seorang pun menduga akan ada yang tersembunyi dalam kegelapan. Lagipula, ketika mereka datang, mereka hanya melihat Xi Chen dan mengira bahwa orang yang melawan tubuh roh bawaan keluarga Huo adalah Xi Chen. Itulah kesimpulan yang mereka dapatkan dalam sekejap setelah saling menghitung. Kemudian, mereka bergerak. Jika ini terus berlanjut, pemenang akhirnya pastilah Jian Sin dan dua lainnya. Namun, siapa yang tahu bahwa akan ada kejadian tak terduga di babak pertama? Hei Badan kelompoknya tidak berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Xi Chen. Sebaliknya, mereka membagi indera spiritual mereka dan ingin membunuh tubuh roh bawaan keluarga Tu. Serangan indera spiritual adalah yang pertama kali datang. Serangan itu menyerbu ke dalam lautan kesadaran tubuh roh bawaan keluarga Tu. Tubuh Tu bergetar hebat. Lapisan pertahanan terbentuk di lautan kesadaran tubuh roh bawaan, menghalangi dua serangan indera spiritual dengan sekuat tenaga. Namun, dengan cara ini, tubuh roh bawaan keluarga Tu tidak memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Aura yang melonjak di sekelilingnya juga surut seperti air pasang. Pada saat ini, kekosongan itu terbuka dan niat membunuh melonjak. Sebuah bilah tajam langsung menusuk bagian belakang kepala tubuh roh bawaan keluarga Tu. Pada saat ini, tubuh roh bawaan keluarga Tu menghalangi serangan indera spiritual. Lapisan pertahanan luar yang terbentuk sangat lemah. Di bawah serangan yang pasti akan membunuh, itu hampir tidak berguna. Pisau tajam itu menusuk tanpa kecelakaan. Kemudian, gelombang energi yang mengerikan langsung membantai tubuh roh bawaan keluarga Tu. Ketika tubuh roh bawaan keluarga Tu dibantai, dua indera spiritual lainnya yang masuk juga mengalami kerusakan yang tak terbayangkan saat ini. Dengan matinya tubuh roh bawaan keluarga Tu, dua indera spiritual yang menyerangnya bergegas keluar dengan menyedihkan dan ingin kembali ke tubuh mereka. Di lautan kesadaran Zichen, indera spiritualnya seluas lautan. Tepat saat ketiga indera spiritual itu menyerang, indera spiritual Zichen yang tak terbatas langsung berubah menjadi tiga bilah tajam dan menyerbu ke arah ketiga indera spiritual itu. Indera spiritual di lautan kesadaran Zichen saling berbenturan dengan hebat. Dalam sekejap mata, mereka dapat bertukar ratusan pukulan. Meskipun bila indera spiritual Zichen tidak sebesar tiga indera spiritual, kualitasnya jauh lebih tinggi daripada tiga indera spiritual. Zichen mengandalkan indera spiritual dan tiannya untuk memblokir ratusan dan ribuan serangan dari tiga indera spiritual. Namun, pada akhirnya, indera spiritual dari tiga indera spiritual itu masih lebih kuat. Di tengah bentrokan itu, bila pedang Zichen jelas-jelas redup. Tawa Heiba yang menyeramkan bisa terdengar, Zichen, pergilah dan mati. Ketiga indera spiritual itu menerobos tiga bilah pedang yang dibentuk oleh Zichen dan melesat menuju pusat lautan kesadaran Zichen. Begitu mereka sampai di sana, Zichen pasti akan mati. Namun, pada saat ini, mereka bertiga berteriak seolah-olah mereka telah melihat seekor ular atau kalajengking. Mereka bergegas keluar dari laut kesadaran Zichen. Terlebih lagi, ketika ketiga pikiran spiritual itu bergegas keluar dari kedalaman laut kesadaran Zichen, mereka tampaknya telah menderita luka berat dan jelas jauh lebih redup. Berdengung. Tiba-tiba, suara gemetar terdengar dari kedalaman lautan kesadaran Zichen. Satu halaman kitab surgawi terbang di atas lautan kesadaran dan cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi seluruh lautan kesadaran. Kekuatan aneh dan dahsyat keluar dari kitab surgawi dan berubah menjadi kekuatan getaran yang menyebar ke seluruh lautan kesadaran. Kemanapun kekuatan getaran itu lewat, Zichen merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Jiwanya jernih dan dia bersemangat tinggi. Indra spiritual yang baru saja sangat lelah langsung pulih. Di sisi lain, Heiba dan dua orang lainnya berteriak lagi ketika kekuatan getaran melewati mulut mereka. Tubuh mereka menjadi semakin ilusi. Peng, pikiran spiritual salah satu dari mereka benar-benar meledak di lautan kesadaran Zichen. Setelah ledakan itu, pikiran spiritual tersebut tidak menghasilkan kekuatan penghancur apapun. Sebaliknya, mereka berubah menjadi pikiran spiritual murni dan berkumpul menuju kitab surgawi di langit di atas lautan kesadarannya. Dua lainnya terbang keluar dari lautan kesadaran Zichen dengan jarak sehelai rambut. Wajah mereka penuh ketakutan. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Tepat saat kedua indra spiritual itu melesat keluar, mereka bertemu dengan indra spiritual yang membunuh tubuh spiritual keluarga Tuh. Kempat indra spiritual itu bertemu di udara dan kembali ke tubuh fisik mereka dalam keadaan menyedihkan. Pedang Jian Xin jatuh ke tubuh Zichen. Di bawah serangan yang kuat, pedang itu menembus pertahanan Zichen. Karena Zichen tahu cara menyerang dengan indra spiritual, Zichen masih bisa mengendalikan tubuhnya saat melawan. Pertahanan yang terbentuk di tubuhnya masih sangat kuat. Namun, pertahanan yang sangat kuat ini berhasil ditembus oleh pedang tersebut. Kemudian, pedang tersebut mengenai Zichen dan menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, energi kuat yang terkandung dalam sinar pedang tersebut membuat tubuh Zichen melayang. Setelah pertempuran berakhir, tubuh spiritual keluarga Jin di sisi lain menyerang dengan bilah tajam yang menebas hampir semua binatang buas. Pada saat yang sama, bila itu menghantam pembangkit tenaga listrik dari vaksi asli dan langsung menebas tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh penguasa juga menghancurkan tubuh seseorang. Darah berceceran, tubuh spiritual keluarga Jin yang baru saja bersekongkol melawan orang lain juga terlempar oleh tubuh sempurna dan terluka parah. Pertarungan itu hampir terjadi dalam sekejap dan berakhir dalam sekejap. Namun, pada saat itu, salah satu tubuh spiritual terbunuh dan dua vaksi asli terbunuh. Satu tewas di tangan Zichen dan yang lainnya diledakkan oleh tubuh penguasa sebelum indera spiritualnya dapat kembali ke tubuhnya. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Semua orang tanpa sadar mundur dan benar-benar waspada. Selain beberapa energi pasca pertempuran yang melonjak, tidak ada suara lain. Adegan berubah menjadi situasi 3-2-1. Jian Xin dan dua lainnya, tiga dari vaksi asli, Zichen dan tubuh sempurna. Yang terlemah adalah vaksi lima elemen, yang sebelumnya merupakan yang terkuat. Hanya tubuh spiritual keluarga Jin yang terluka parah yang tersisa. Keempat lainnya telah direncanakan sampai mati. Di antara orang-orang yang tersisa, tubuh spiritual keluarga Jin memiliki ekspresi yang paling buruk. Dari golongan terkuat hingga terlemah, bahkan dalam bahaya. Wajahnya pucat saat matanya yang dingin menyapu kerumunan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bagus, bagus, sangat bagus. Dia mengangguk saat kilatan dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, anggaplah dirimu kejam hari ini. Aku tidak menginginkan kitab surgawi, tetapi vaksi lima elemen pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu di masa depan. Dengan mengatakan itu, tubuh spiritual keluarga Jin melintas dan pergi. Namun, pada saat itu, cahaya kemasan menyala saat tubuh sempurna berdiri di depannya. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Kilatan dingin melintas di mata tubuh spiritual keluarga Jin saat dia berkata dengan dingin, beraninya kau menghentikanku. Tubuh sempurna menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menghentikanmu, aku membunuhmu. Dengan mengatakan itu, dia menyerang tubuh spiritual keluarga Jin dengan sekuat tenaga, seolah-olah ada dendam yang tidak dapat didamaikan di antara mereka berdua. Dengan tubuh sempurna melawan tubuh spiritual keluarga Jin, hanya tersisa tujuh orang. Adegannya adalah satu lawan enam. Zichen berusia satu tahun, sementara pihak lainnya berusia enam tahun. Hei Ba, matilah. Namun, dalam situasi seperti itu, Zichen meraum dan menyerang Hei Ba dengan tombak jiwa naga, mengabaikan luka-lukanya. 924. Hei Ba dibunuh ditempat oleh Zichen dengan satu pukulan. Indera spiritualnya rusak oleh kitab surgawi, dan sebelum dia bisa pulih, Zichen menyerangnya. Meskipun Hei Ba berada di puncak tahap awal Mortal Origin Stage, kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat. Paling-paling, dia setara dengan seniman bela diri Siantian dengan level yang sama. Dia masih jauh dari tubuh roh. Satu-satunya yang diandalkannya adalah indera spiritualnya, tetapi sekarang indera spiritualnya juga terluka. Dua di antaranya terluka oleh para pembunuh, dan dua lainnya terluka oleh kitab surgawi. Setelah kematian Hei Ba, Zichen tidak membiarkan dua orang lainnya pergi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghindari serangan lemah. Kemudian, dia menunjuk salah satu dari mereka. Itu Wu Chang. Beruntung dia masih hidup. Serangan diam-diamnya terhadap Zichen telah gagal. Zichen mengarahkan jarinya, dan sebuah sidik jari yang mengerikan muncul. Di atas sidik jari itu, dua jenis Yuan Li yang sempurna sedang beroperasi. Sidik jari itu dengan mudah menembus pertahanan Wu Chang dan mengarah ke dahinya. Sebelum indera spiritualnya bisa lepas, sidik jari itu meledak. Kekuatan penghancur yang dahsyat itu menyapu Wu Chang. Wu Chang menjerit kesakitan lalu terdiam. Saat kekuatan penghancur itu menghilang, tubuh Wu Chang jatuh ke tanah dengan lubang di dahinya. Yang terakhir adalah Zheng King. Dia lebih licik daripada dua lainnya. Ketika dia merasakan ada yang tidak beres, dia mulai melarikan diri. Dilihat dari situasi saat ini, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan kitab surgawi. Dia berhasil menghindari Zichen, tetapi dia tidak bisa menghindari yang lain. Tubuh perkasa muncul di hadapan Zheng King pada saat yang tepat. Dia langsung menyerang dan membunuh Zheng King. Hei badan yang lainnya tidak kuat. Mereka hanya mengandalkan indera spiritual mereka, tetapi mereka telah membunuh dua tubuh spiritual. Ini adalah rekor yang bisa mereka banggakan. Sejauh ini, ketujuh pasukan asli semuanya mati. Tidak ada satupun binatang bermutasi yang mereka bawa masih hidup. Di medan perang, hanya ada beberapa peserta ujian yang tersisa. Setelah mighty body membunuh Zheng King, dia menyeringai pada Zichen dan berkata, aku akan membunuhnya untukmu. Zichen melangkah mundur dan melihat ke depan dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia melepaskan indera spiritualnya untuk merasakan keadaan di sekitarnya. Orang-orang dari sekte pedang dan tubuh penguasa ada di depan mereka. Adapun pembunuh yang membunuh tubuh spiritual kelantu, dia telah menghilang dan bersembunyi dalam kegelapan. Luka-luka di tubuh Zichen yang telah terkoyak oleh kilatan pedang perlahan-lahan sembuh. Harus dikatakan bahwa pertahanan tubuh sempurna kuat, dan pemulihannya bahkan lebih kuat. Tyron body dan orang-orang dari sekte pedang tidak langsung menyerang. Tyron body menatap Zichen dengan nada mengejek dan berkata, ada satu lagi di sini. Aku tidak keberatan memberimu waktu untuk menghadapinya. Tubuh tiran jelas mengacu pada tubuh spiritual keluarga Jin. Pada saat itu, tubuh roh keluarga Jin terkekang oleh tubuh sempurna dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Jika itu adalah tubuh roh lainnya, pihak lain pasti sudah melarikan diri sejak lama. Namun, serangan tubuh sempurna adalah pertarungan jarak dekat. Begitu terjerat, ia akan meluncurkan serangan kombo yang tidak bisa dilepaskan. Zichen menatap tajam ke arah dua orang di depannya. Tanpa ragu, dia bergegas menuju tubuh spiritual keluarga Jin. Zichen tentu tahu apa yang sedang direncanakan keduanya. Itu tidak lebih dari membuat tubuh spiritual keluarga Jin merasa putus asa. Kemudian, itu akan menjadi kejam dan mempertaruhkan nyawanya. Dalam keadaan putus asa, itu seringkali dapat merangsang semua kekuatan tempurnya. Mungkin itu bisa membuat Zichen menderita kerugian besar. Ketika mereka bertiga menyerang, akan relatif mudah untuk membunuh Zichen. Imajinasi itu hebat, tetapi kenyataan selalu berbeda dari imajinasi. Zichen melesat maju dan bertarung dua lawan satu, memaksa tubuh spiritual keluarga Jin mundur. Yang satu melancarkan serangan kombo jarak dekat, sementara yang lain melancarkan kecepatan ekstrim. Tubuh spiritual keluarga Jin tidak punya harapan untuk melarikan diri. Saat berikutnya, dia benar-benar menjadi gila. Teknik yang dia gunakan sangat tajam. Dunia kehilangan warnanya pada saat berikutnya. Cahaya keemasan yang tak terbatas memenuhi seluruh langit. Ini adalah kekuatan logam. Itu sangat mengerikan karena membawa serangan kekuatan hidup tubuh spiritual keluarga Jin. Tubuh Zichen juga berkilauan dengan cahaya. Dia mendorong tubuh sempurnanya hingga batas maksimal. Saat darahnya mendidih, suara gelombang yang bergelombang bisa terdengar. Dia mengayunkan tinjunya dan menunjuk, melancarkan pukulan sempurna dan jari petir untuk menghadapi serangan kuat tubuh spiritual keluarga Jin. Ledakan. Di tengah ledakan keras itu, energi meledak dan mereka berdua terlempar mundur. Namun, saat tubuh spiritual keluarga Jin mundur, tubuh sempurna melangkah maju dan melancarkan serangkaian serangan lainnya. Ekspresi tubuh spiritual keluarga Jin tampak ganas karena dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Sayangnya, dengan kombo yang sempurna, dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan inti esensinya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Saat tubuh spiritual keluarga Jin mundur, Zichen juga mundur. Dia mundur selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah, kekosongan akan bergetar. Setelah itu, riak spasial menyebar dari bawah kakinya. Pada saat itu, Zichen mundur sepenuhnya tanpa disengaja. Saat dia mundur, dia masih menetralkan dampak dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia sudah dalam keadaan tanpa bobot. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi seseorang untuk melindungi diri sendiri. Bahkan lebih sulit lagi untuk menyerang. Sebagai seorang pembunuh, jika ia melewatkan kesempatan seperti itu, ia pasti akan tersambar petir. Terlebih lagi, ia tidak pantas disebut sebagai pembunuh yang dikenal mampu membunuh dengan satu serangan. Kekosongan di belakang Zichen terbuka tanpa suara saat sinar pedang hitam pekat menusuk punggung Zichen. Saat sinar pedang tiba di depan Zichen, niat membunuh yang mengerikan mulai melonjak. Serangan ini sangat cerdik dan profesional. Dia tidak menyerang bagian belakang kepala, tetapi bagian belakang jantung. Ini karena jika itu adalah bagian belakang kepala, Zichen pasti bisa merasakannya terlebih dahulu. Mungkin dia akan langsung menghindar dan menghindari serangan yang mematikan itu. Namun, jika itu adalah bagian belakang jantung, persepsinya akan lebih lemah. Meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup bagi pembunuh untuk memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Zichen. Of! Pisau tajam itu langsung menembus punggung pembunuh itu. Serangan itu berhasil dan efektif. Pisau tajam berwarna hitam pekat itu menembus punggung Zichen dan masuk ke dadanya. Pisau itu menembus tubuhnya dan keluar dari dadanya, menyebabkan hawa dingin menjalar ke jantungnya. Ini adalah tanda serangan yang fatal. Pada saat berikutnya, selama energi dalam bila pembunuh melonjak, itu akan mengguncang tubuh Zichen dan membunuh Zichen. Dia juga akan mengambil kesempatan untuk mengambil tiga halaman kitab surgawi yang jatuh dari tubuh Zichen. Kemudian, dia akan segera bersembunyi dan melarikan diri. Rencana pembunuh itu tentu saja brilian. Namun, sebelum dia bisa mencibir, energi pada bila pedang itu telah mencabik-cabik tubuh Zichen. Dia merasakan aura berbahaya mendekat. Anehnya, dia menemukan bahwa aura berbahaya itu sebenarnya berasal dari Zichen, yang ada di depannya. Zichen hampir mati. Bagaimana dia bisa membawa bahaya bagi pembunuh itu? Pikiran itu terlintas di benaknya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa melakukan serangan. Akan tetapi, jika itu adalah serangan terlebih dahulu, ceritanya akan berbeda. Tepat saat bila pedang itu menembus dada Zichen, Zichen tidak menghindar. Seolah-olah dia bisa meramal masa depan. Sebaliknya, dia membiarkan seberkas cahaya keemasan menembus bahu kanannya. Cahaya itu langsung menembus bahunya dan langsung menuju ke kepala si pembunuh. Serangan itu benar-benar menembus bahunya. Ini benar-benar di luar dugaan si pembunuh. Cahaya keemasan yang menembus bahu Zichen seperti ular berbisa. Itu membuat si pembunuh merasakan ancaman kematian yang kuat. Wajahnya langsung berubah. Menghadapi kematian, pembunuh itu tidak bisa menahan rasa panik. Saat ini, dia punya dua pilihan. Salah satunya adalah menggunakan energi mengerikan dari bilah pedang itu untuk segera membunuh Zichen. Namun, jika dia melakukannya, cahaya keemasan itu juga akan menimpanya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat, dia akan menderita luka yang tak terbayangkan. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya akan dibacok sampai mati oleh sekutunya. Pilihan kedua adalah menyerah-menyerang Zichen dan menghindari serangan Zichen. Namun, serangan sebelumnya dan tindakan Zichen yang melukai dirinya sendiri pasti akan menyebabkan Zichen terluka parah. Ini bukanlah pilihan yang sulit. Hampir semua orang dapat membuat pilihan ini secepat mungkin. Meskipun pembunuh itu dingin, kejam, dan haus darah, mereka tetaplah manusia. Mereka mungkin kejam kepada orang lain, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan kejam kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak berkedip ketika mereka membunuh, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan berkedip ketika mereka terbunuh. Lagipula, jika mereka meninggal, orang lain akan mendapat manfaat darinya. Pembunuh itu tidak ragu-ragu dan segera menentukan pilihannya. Dia ingin mencabut bilah pedangnya dan menghindari serangan Zichen yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Itu adalah pemikiran yang indah, tetapi kenyataannya adalah ketika dia mencoba mencabut bilah pedangnya, dia menemukan bahwa bilah pedang itu seolah-olah telah tumbuh keluar dari tubuh Zichen. Dia tidak dapat mencabutnya. Dia tanpa sadar berhenti lagi, tetapi bilah pedang itu masih tertancap kuat di dada Zichen. Bilah pedang itu tidak bergerak sedikitpun. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk membuat pilihan dan berhenti, cahaya kemasan yang telah melesat keluar sudah cukup untuk mencapai si pembunuh. Cahaya kemasan itu miring ke atas, sehingga menembus wajah si pembunuh. Kemudian, cahaya itu menembus wajah si pembunuh dan melesat keluar dari atas kepalanya. Serangan ini seharusnya masuk ke mulut pembunuh dan keluar dari belakang kepalanya, tetapi pembunuh itu berhasil menghindarinya. Namun, upaya menghindar sejauh ini tidak ada gunanya. Tidak peduli apakah itu menembus wajah atau mulut, hasil akhirnya sama saja. Itu menembus kepala. Cahaya kemasan itu adalah tombak jiwa naga. Tombak itu menghubungkan Zichen dan pembunuh itu bersama-sama. Padahal di depan dada Zichen, darah kemasan menyembur keluar seperti air yang mengalir. Darah ini berasal dari tangan Zichen. Justru karena dia memegang setengah bilahnya, pembunuh itu tidak dapat mencabut bilahnya dan berhasil pergi. Waktu seakan membeku, keduanya berdiri diam di udara. Zichen memiliki dua luka di tubuhnya yang menembus seluruh tubuhnya. Darah berwarna emas mengalir keluar dari luka-luka itu. Ada satu di tubuh pembunuh itu yang menembus kepalanya. Mata pembunuh itu sudah terbuka lebar, hampir menonjol keluar. Mata Zichen tenang, tetapi ada sedikit kegilaan dan ketakutan di matanya. Dengan kepalanya yang tertusuk, pembunuh itu tentu saja tidak mungkin hidup. Pembunuhnya telah tewas, tetapi Zichen masih hidup. Adegan ini menyebabkan ekspresi Jian Xin dan overload body berubah drastis. Perkembangan situasi ini benar-benar tidak terduga. Namun, setelah mereka berdua pulih dari keterkejutan mereka, mereka menyerang Zichen. Meskipun Zichen tidak mati, luka-lukanya jelas sangat serius. Ini adalah kesempatan. Adapun tubuh roh keluarga Jin yang gila, kebetulan sedang menahan tubuh sempurna. Dua lawan satu, dan melawan Zichen yang terluka, keduanya sangat percaya diri. Peng! Namun, pada saat ini, sebuah ledakan terdengar. Itu adalah tubuh spiritual klan Jin yang memancarkan cahaya kekuatan sempurna, dan kemudian langsung meledak. Di bawah serangan bertubi-tubi dari tubuh sempurna, tubuh roh keluarga Jin akhirnya tidak dapat menahannya dan hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan tubuh roh keluarga Jin, wajah tubuh sempurna menjadi agak pucat. Dengan kilatan cahaya, buah kekuatan muncul di tangannya dan dia menelannya tanpa ragu-ragu. Selama periode ini, pembunuh di belakang tubuh Zichen juga meledak. Setelah itu, Zichen menyentakkan bilah tajam yang telah menusuk dadanya. Pada saat yang sama, ia mencabut tombak jiwa naga yang telah menusuk tubuhnya. Ketika ia mencabut tombak jiwa naga, ekspresinya tidak berubah, sama seperti ketika ia menusukkannya ke tubuhnya. 925 Situasi pertempuran berubah dalam sekejap tanpa peringatan apapun. Tidak ada aturan yang harus diikuti. Zichen menggunakan kecepatan ekstrim untuk menghindari dua serangan itu sebelum mundur. Setelah mundur sampai batas tertentu, luka-lukanya yang ringan pun pulih. Pada saat ini, kecepatan pemulihan tubuh sempurna ditampilkan dengan jelas. Adegan berubah menjadi dua lawan dua. Ekspresi Zichen dan tubuh sempurna sangat tenang, tetapi ekspresi hati pedang dan tubuh penguasa sekte pedang sangat suram. Pada saat itu, ekspresi kedua orang itu muram. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam terhadap Zichen. Jelas, kematian si pembunuh bukanlah suatu kebetulan. Meskipun tahu bahwa pembunuhnya bersembunyi di kegelapan, Zichen tetap beradu dengan tubuh roh keluarga Jin yang terluka. Setelah tabrakan itu, Zichen kehilangan pusat gravitasinya dan mundur. Kemudian, pembunuh itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan yang pasti akan membunuh. Semua ini tampak sangat normal, tetapi setelah dipikirkan dengan saksama, ada banyak celah. Ketika si pembunuh menyerang, tombak jiwa naga di tangan Zichen juga bergerak. Namun, itu terjadi sesaat lebih lambat dari si pembunuh. Mereka berdua menduga bahwa Zichen sengaja terlambat. Dia sudah lama merasakan lokasi si pembunuh dan sengaja memancingnya masuk. Setelah si pembunuh menyerang, Zichen sudah memikirkan pikiran dan pilihannya. Situasi di depannya sangat tidak menguntungkan bagi Zichen. Jika dia ingin segera membalikkan keadaan, dia harus membunuh satu orang terlebih dahulu. Zichen memilih cara tercepat dan paling efektif untuk menukar nyawanya dengan nyawanya. Tentu saja, ini juga merupakan pertaruhan. Jika pembunuhnya kejam dan menukar nyawanya dengan nyawa Zichen, maka Zichen pasti akan mati. Namun, kenyataannya adalah bahwa si pembunuh tidak akan mengorbankan hidupnya untuk dua orang luar. Dia tidak akan mengorbankan kepentingannya sendiri untuk membantu mereka. Dua lawan dua, mana yang kau pilih? Tanya Zichen sambil menatap dingin ke arah dua orang di depannya. Aku tubuh sempurna. Aku berasal dari garis keturunan kultifasi tubuh. Lebih baik melawan tubuh penguasa, kata tubuh sempurna. Baiklah, aku akan melawan orang yang memiliki hati pedang. Keduanya dengan cepat menemukan target mereka. Swathard mencibir ketika mendengarnya. Bahkan jika itu satu lawan satu, kamu memiliki keyakinan untuk membunuhku. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi kamu pasti akan mati. Jiansin tertawa terbahak-bahak. Sungguh, kematian yang pasti. Tekadmu cukup kuat. Jika kau bergabung dengan sekte pedangku, kau pasti akan mampu menumbuhkan hati pedang. Zichen menatap Kenshin dan berkata dengan dingin, Kenshin mau membuatku jijik. Karena mereka tidak sepakat, pertempuran sengit pun terjadi. Bagi kitab surgawi, tidak ada yang akan mundur. Oleh karena itu, pertempuran ini ditakdirkan menjadi pertempuran hidup dan mati. Tubuh sempurna bertabrakan dengan tubuh penguasa, memicu kekuatan dahsyat yang menyebabkan ruang terus-menerus terdistorsi. Ledakan terdengar seperti guntur di langit saat mereka berdua bertarung di udara. Saat mereka bertarung, mereka mundur ke kejauhan untuk bertarung sampai mati. Dengan suara berdenting, pedang panjang di punggung Jiansin terhunus. Pedang panjang itu sangat tajam dan memancarkan cahaya dingin. Ujung pedang itu diarahkan langsung ke Zichen. Zichen memegang rat-rat tombak jiwa naga di tangannya. Tubuh tombak yang awalnya berwarna perak ini memancarkan cahaya kemasan. Namun, di dalam cahaya kemasan ini, ada juga cahaya perak yang berkelap-kelip. Cahaya perak ini bukanlah cahaya tombak jiwa naga, tetapi kekuatan ekstrim Yin Thunder Yuan. Sebagai Jiansin dari Sekte Pedang, aku berada di alam asal manusia dan dapat memobilisasi niat pedang dari langit dan bumi. Jika aku bahkan tidak dapat membunuh seorang kultifator alam inti asal sepertimu, aku benar-benar tidak layak menjadi pemimpin masa depan Sekte Pedang. Jiansin berkata dengan dingin. Saat suaranya jatuh, pedang di tangannya tampaknya merasakan emosi Jiansin dan bersinar lebih terang. Suara dengung pedang yang tajam terdengar dari pedang itu. Pedang ini ternyata memiliki roh. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya juga melonjak dengan gila-gilaan pada saat ini. Secara samar-samar, Zichen sepertinya mendengar dengungan pedang datang dari segala arah. Ada pedang di mana-mana, energi spiritual langit dan bumi yang berputar-putar menyebabkan jubah hitam Zichen berkibar. Niat pedang yang dingin menggores pipi Zichen dengan menyakitkan. Ekspresi wajah Zichen tampak sangat serius seperti sebelumnya. Jiansin bagaikan tubuh roh, sangat sulit dibunuh. Meskipun Zichen berhasil membunuh dua dari mereka, ada lebih banyak perhitungan yang terlibat daripada kekuatan sebenarnya. Pada saat ini, dia berhadapan langsung dengan Jiansin, mengandalkan kekuatan dan daya tempur. Perhitungan tidak ada gunanya. Tekanan pada Zichen semakin meningkat. Tampaknya pada saat ini, pedang muncul dari segala arah dan semuanya diarahkan padanya. Pada saat berikutnya, 10 ribu pedang akan menembus jantungnya. Zichen memegang tombak jiwa naga lebih erat di tangannya. Pupil matanya sedikit mengecil, dan aura di sekitarnya berangsur-angsur naik. Energi Yuan sempurna mulai melonjak. Zichen menahan tekanan Jiansin. Tatapan matanya tak tergoyahkan, tak mau, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, tombak jiwa naga di tangan Zichen tampaknya merasakan fluktuasi emosi Zichen. Dengungan naga yang keras terdengar darinya. Setelah suara dengungan naga terdengar, tombak jiwa naga di tangan Zichen bersinar dengan cahaya perak. Cahaya kemasan itu tidak dapat menahan cahaya perak. Cahaya perak tombak jiwa naga itu menyelaukan, dan aura yang sangat mengerikan melonjak di atasnya. Aura ini berhadapan dengan pedang Jiansin. Tombak jiwa naga di tangan Zichen juga memiliki roh dan jiwa. Melihat tombak di tangan Zichen, sekilas keterkejutan melintas di mata Jiansin. Namun, perubahan ekspresinya itu menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Pada pedang itu, cahaya melonjak. Energi spiritual langit dan bumi dengan panik melonjak dan berkumpul menuju pedang itu. Pedang itu seperti seorang jenderal. Dengan sebuah perintah, ia memanggil bawahannya. Pedang itu juga seperti pusaran air besar yang menelan energi spiritual. Dalam sekejap mata, aura yang melonjak pada pedang mencapai puncaknya. Kemudian, Jiansin mengayunkan pedangnya ke bawah. Bersamaan dengan tebasan itu, dengungan pedang bergema di angkasa. Dengan tebasan ini, langit dan bumi kehilangan warnanya, dan angin serta awan pun bergerak. Tebasan ini membawa serta kemauan pedang mutlak dari sekte pedang. Aura yang ganas itu menyebabkan ekspresi Zichen berubah. Ketika cahaya pedang itu jatuh, itu memantulkan wajah pucat Zichen. Namun, dalam menghadapi serangan yang mengerikan ini, semangat juangnya masih tinggi. Dia mengaktifkan energi asal yang sempurna di abdomen dan menuangkannya ke dalam tombak jiwa naga. Kemudian, dari dalam tombak jiwa naga, aura yang mengerikan muncul. Seni tombak penghancur langit. Di tengah gemuruh ledakan itu, cahaya tombak yang menyilaukan melesat di langit. Dengan dengungan naga yang keras, itu seperti naga ilahi perak yang langsung menuju cahaya pedang. Cahaya pedang dan cahaya tombak berbentuk naga itu bertabrakan di udara. Suaranya seperti ribuan petir yang meledak pada saat yang sama. Tepat saat kedua energi itu bertabrakan, Zichen dan Jianxin juga bergegas menuju satu sama lain dengan senjata di tangan mereka yang berisi jiwa. Kedua mata mereka dipenuhi niat membunuh. Dentang. Suara nyaring terdengar. Kedua senjata itu bertabrakan, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Dentang. Pukulan lain. Energi mengerikan melonjak, dan ruang yang terdistorsi menunjukkan tanda-tanda akan terkoyak. Dentang. Dentang. Lebih banyak pukulan dipertukarkan. Energi di sekitar mereka berdua telah berubah menjadi badai. Pada saat ini, mereka berdua berada di pusat badai. Badai di sekitar mereka terbentuk karena mereka berdua. Selama pertukaran ini, darah perlahan mengalir dari sudut mulut Zichen, dan ekspresi di wajahnya berangsur-angsur menjadi gila. Di sisi lain, Jianxin menyeringai, dan serangannya menjadi lebih ganas. Ledakan. Akhirnya, setelah pertukaran yang tak terhitung jumlahnya, terjadi ledakan di tempat mereka berdua bertarung dengan sengit. Badai yang merusak telah mencapai batasnya dan benar-benar hancur. Sosok itu terbang keluar dari badai yang dahsyat itu dalam keadaan menyedihkan. Saat ia terbang keluar, darah kemasan menyembur dari mulutnya. Setelah itu, sosok lain melayang keluar. Sosok itu adalah Jianxin dari Sekte Pedang. Jianxin merasa bahwa postur tubuhnya saat muncul sangat anggun. Tanpa disadarinya, ada banyak lubang kecil di jubahnya, dan banyak di antaranya berlumuran darah. Tiga inci dari jantungnya, ada lubang berdarah yang lebih besar, dan darah segar mengalir keluar. Jianxin mengabaikan luka-lukanya sendiri dan mengalihkan pandangannya ke arah Zichen di kejauhan. Dia berkata dengan dingin, kesenjangan antara alam kita tidak dapat dijembatani. Hari ini, kamu harus mati. Zichen perlahan berdiri, matanya secerah mata Singxin. Ada lebih banyak luka pedang di tubuhnya, dan dia tampak lebih menyedihkan daripada Jianxin. Dia menatap Jianxin, berhenti sejenak di antara setiap kata, dan berkata dengan nada yang sangat serius, yang mati adalah kamu. Setelah mengatakan ini, Zichen menelan beberapa tetes yuan cair bermutu tinggi untuk memulihkan energinya. Namun, Jianxin tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, tidak ada gunanya berbicara begitu fasih. Saat dia tertawa, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya sekali lagi berkumpul menuju Jianxin. Konsumsi Jianxin dengan cepat pulih, bahkan lebih cepat dari Zichen. Begitu dia sadar kembali, Jianxin bergegas menuju Zichen. Pedang itu berdengung lagi, dan Zichen menangkisnya dengan tombaknya. Raungan naga itu juga bergema di langit. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Ini juga merupakan pertarungan hidup dan mati tersulit yang pernah dihadapi Zichen sejak debutnya. Bahkan lebih sulit daripada saat ia melawan Huoyan. Bagaimanapun, Huoyan berada di alam yang sama dengan Zichen, tetapi Jianxin sekarang berada satu alam lebih tinggi dari Zichen. Ini adalah wilayah yang luas, dan ada jurang yang tidak dapat diatasi. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan Zichen adalah energi unsurnya yang sempurna dan kekuatannya yang sempurna, serta indera spiritualnya yang setengah matang. Mengenai aspek-aspek lain, seperti teknik pertempuran dan pemahaman teknik, Zichen lebih rendah daripada Jianxin, dan tidak hanya sedikit. Keduanya bertarung dengan sengit, menggunakan teknik-teknik yang kuat untuk menyerang, tetapi Zichen berkali-kali dikalahkan. Ia memuntahkan darah dan terlempar. Zichen tertekan dengan sempurna. Wajah Jianxin dipenuhi dengan kebanggaan, dan keyakinannya untuk menang semakin tumbuh. Serangannya semakin kuat, dan pedangnya semakin menakutkan. Mengembuskan, mengembuskan, cahaya pedang menyala, dan dua lubang berdarah muncul di tubuh Zichen. Selama waktu ini, serangan Zichen belum diluncurkan. Perbedaan yang sangat besar ini membuat ekspresi Zichen berubah, tetapi Jianxin tertawa bangga. Ha ha, Zichen, aku harus berterima kasih padamu. Kau benar-benar membuat ilmu pedangku meningkat. Zichen merasa lega, jadi dia berhasil menembusnya. Tidak heran kecepatannya begitu cepat. Untuk mengucapkan terima kasih, aku ingin membalas budimu. Begitu Jianxin selesai berbicara, dia menunjukkan serangkaian teknik pedang. Zichen hanya merasakan sakit di dadanya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa pakaian di dadanya telah terpotong-potong, dan ada karakter, terima kasih, berdarah di dadanya. Jianxin tertawa bangga. Bagaimana, karakter, terima kasih, ku tidak buruk, kan? Zichen mengangguk. Tidak buruk. Setelah itu, Zichen melancarkan gerakannya. Ia menunjukkan berbagai teknik, tetapi ia kurang memiliki pemahaman dan waktu. Serangan Zichen tidak dapat lagi mengimbangi serangan Jianxin. Luka-luka di tubuhnya bertambah banyak, dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Teknik-teknik itu sama sekali tidak berguna. Sekali Zichen menggunakan suatu teknik, itu hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Karena itu, Zichen memutuskan untuk menyerah pada teknik tersebut. Mengembuskan. Mengembuskan. Dua lubang berdarah muncul di tubuhnya, tetapi dia tidak menghindar atau menggunakan teknik apapun. Dia bahkan tidak mengerutkan kening saat dia mengarahkan tombaknya ke dada Jianxin. Jianxin menggunakan pedang panjangnya untuk menangkis. Percikan api beterbangan, dan jubah Jianxin terpotong, meninggalkan luka dangkal di kulitnya. Mata Jianxin berkilat kaget setelah dilukai oleh Zichen, tetapi dengan cepat berubah dingin. Setelah menangkis serangan Zichen, dia tidak menunggu pedangnya ditarik kembali dan menyerang lagi. Dua lubang berdarah muncul di tubuh Zichen, tetapi Zichen tidak menghindar. Dia menusukkan tombaknya ke dada Jianxin lagi. 926. Zichen melepaskan semua teknik dan serangannya. Serangannya menjadi langsung dan sederhana. Dia memegang tombak, mengedarkan dua jenis energi esensi, dan menusuk lurus. Ini adalah serangan tanpa pola. Siapapun bisa melakukannya. Sinar pedang itu datang lagi, tetapi Zichen tidak menghindar. Dia bahkan menghadapinya secara langsung. Seolah-olah dia sedang bunuh diri. Sayangnya, tombak jiwa naga yang mengikuti Zichen ke depan juga menusuk langsung ke arahnya. Mata Jianxin berkilat. Dia yang seharusnya meninggalkan dua lubang berdarah di tubuh Zichen, hanya bisa menusuk satu sebelum menarik pedangnya untuk menangkis. Di tengah suara berdenting itu, ia menangkis serangan Zichen. Percikan api meletus saat tombak itu berbenturan dengan sinar pedang, tetapi karena ia mundur perlahan, luka lain muncul di tubuhnya. Meskipun luka ini 10 kali lebih ringan dari luka Zichen dan sangat tidak berarti, entah mengapa, jantung Kenshin tiba-tiba berdebar kencang. Fluktuasi energi yang hebat datang dari jauh. Ini adalah tabrakan tubuh penguasa dan tubuh sempurna. Kemungkinan besar pertempuran antara keduanya sangat hebat. Di pihak Zichen, situasi pertempuran perlahan berubah. Zichen telah berubah dari pasif menjadi mengambil inisiatif di beberapa titik waktu. Lubang berdarah yang dihantam Kenshin pada tubuh Zichen berkurang, tetapi luka di tubuhnya bertambah. Zichen melesat dan menyerang langsung ke arah Kenshin, menusukkan tombak di tangannya lagi. Kenshin mulai menghindar, tetapi kecepatannya tidak secepat Zichen. Dia hanya bisa memilih untuk terkena atau menangkis. Dia menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan Zichen, tetapi tak lama kemudian, serangan Zichen datang lagi. Melihat Zichen tidak bertahan dan hanya menyerang secara membabi buta, mempertaruhkan nyawa demi nyawa, Kenshin tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Ekspresi arogannya yang asli telah lama menghilang, digantikan oleh kesungguhan dan keseriusan. Kenshin terpaksa mundur karena ia mengutuk Zichen dalam hati sebagai orang gila. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Zichen yang tak berdaya dengan satu serangan, tetapi dia selalu kekurangan kesempatan. Setiap kali ada kesempatan untuk membunuh Zichen, tombak di tangan Zichen akan merenggut nyawanya. Kenshin tidak berani mempertaruhkan nyawanya dan terus mundur. Luka-luka di tubuhnya semakin parah, dan saat ia menyadari ada yang tidak beres, luka-lukanya sudah sangat serius. Berlari, semangat Jian Xin yang kuat hancur total oleh gaya bertarung Zichen. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menghancurkan musuh. Jian Xin jelas telah kalah dalam pertempuran ini. Luka Zichen jauh lebih serius daripada Jian Xin, tetapi niat membunuh yang melonjak di sekelilingnya 10 kali lebih kuat daripada Jian Xin. Kau tidak akan bisa pergi. Saat kata-katanya yang dingin itu jatuh, tubuh Zichen bersinar dengan cemerlang, dan dia terbelah menjadi tiga. Kedua doppelganger itu membentuk segel pada saat yang sama, memperlihatkan Yin dan Yang yang ekstrim. Matahari kemasan dan bulan sabit muncul dan langsung menuju Jian Xin. Ketika Jian Xin menangkis kedua serangan ini, kecepatannya pasti menurun drastis. Pada saat ini, Zichen melangkah maju dengan tombaknya dan menusuknya. Uh, tubuh Kenshin kini berlubang berdarah. Meskipun energi Yin yang tidak meledak, jika Zichen bisa membuka lubang berdarah, dia bisa membuka beberapa lubang lagi. Para doppelganger itu menghilang, muncul kembali, dan menghilang lagi. Dalam siklus ini, semakin banyak lubang berdarah muncul di tubuh Jian Xin. Pada akhirnya, jumlah lubang berdarah di tubuh Jian Xin akhirnya melebihi milik Zichen. Namun, ia hanya bisa dibandingkan dengan tubuh roh, bukan tubuh sempurna. Oleh karena itu, luka-lukanya jauh lebih serius daripada milik Zichen. Tidak ada lagi ketegangan dalam membunuh Jian Xin. Dalam kondisinya yang terluka parah, ia memilih untuk melawan Zichen dengan mempertaruhkan nyawanya. Ia benar-benar mencari kematian. Serangan tajam itu hampir mengiris separuh tubuh Zichen. Pada saat yang sama, sebuah lubang besar muncul di dada Zichen. Cedera ini sangat serius, begitu seriusnya sehingga bahkan tubuh sempurna pun tidak dapat pulih. Namun, sebagai gantinya, Jian Xin meninggal. Ini adalah hasil dari Jian Xin yang mempertaruhkan nyawanya. Tombak di tangan Zichen akhirnya menusuk glabela Jian Xin, menghancurkan jiwa Jian Xin yang terluka parah. Zichen akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh makhluk yang sebanding dengan tubuh roh satu lawan satu. Dengan tewasnya Jian Xin, Zichen sudah hampir putus asa. Ia turun dari langit, dan cahaya di sekelilingnya sudah sangat redup. Pada saat itu, dunia bergetar saat aura kuat muncul dari Cakrawala. Merasakan aura itu, Zichen melihat ke arah Cakrawala dan melihat sosok-sosok mendekat dari jauh. Sosok-sosok ini tingginya luar biasa, sebanding dengan seekor beruang. Mereka adalah para kultifator tubuh yang seharusnya sudah pergi lebih awal. Mereka langsung menuju ke arahnya, niat mereka tidak diketahui. Sekarang, kondisi Zichen sangat buruk. Bahkan pil harta karun tidak dapat pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Kemunculan tiba-tiba para kultifator tubuh ini membuat ekspresi Zichen berubah sangat buruk. Pada saat itu, aura kuat muncul dari arah lain. Ini adalah aura yang dikenal Zichen. Itu berasal dari Kera Iblis. Kera Iblis memegang tongkat hitam dan tiba tepat waktu. Ia berdiri di depan Zichen dan menghalangi para kultifator tubuh di depannya. Total ada enam orang, dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan seorang prajurit alam asal manusia. Pihak lain tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka berhenti seribu meter jauhnya dan melihat ke arah Diman Ape dari jauh. Selama kurun waktu ini, ada getaran konstan yang datang dari jauh. Hasil pertempuran antara tubuh sempurna dan tubuh penguasa belum diputuskan, tetapi para pembudidaya tubuh ini tidak punya niat untuk membantu. Semuanya sudah beres. Suara lemah Zichen terdengar. Semuanya sudah beres. Luka-lukamu sangat serius. Cepatlah pulih, kata si Kera Iblis tanpa menoleh. Para pembudidaya tubuh tidak menyerang, begitu pula dengan Kera Iblis. Di kejauhan, getaran itu berlangsung sesaat sebelum berakhir. Hasil pertarungan antara tubuh penguasa dan tubuh sempurna telah diputuskan. Para pembudidaya tubuh di depan tetap acuh-ta'acuh, seolah-olah mereka tidak peduli dengan hasilnya. Namun, sikap mereka juga menunjukkan bahwa pemenangnya pastilah tubuh sempurna. Beberapa saat kemudian, sebuah sosok muncul di Cakrawala. Sosok itu tidak lain adalah kultifator tubuh dengan tubuh sempurna. Pihak lain terbang mendekat dan ketika dia melihat Zichen, kilatan aneh melintas di matanya. Kemudian, dia melangkah ke arah Zichen. Kera Iblis berdiri di depan Zichen dan memegang tongkat hitam seraya berkata kepada tubuh sempurna di depannya, jika kau melangkah maju lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tubuh sempurna menjawab Kera Iblis dengan tindakannya. Dia tidak berhenti saat dia berjalan menuju Zichen selangkah demi selangkah. Kau pasti ingin mati. Si Kera Iblis meraung sambil mengacungkan tongkatnya dan hendak menyerang. Tunggu. Suara lemah Zichen menghentikan si Kera Iblis. Kera Iblis menatap Zichen sebagaimana Zichen menatap tubuh sempurna. Senyum tipis muncul di sudut mulut tubuh sempurna saat dia menatap Zichen dan berkata, apakah kamu masih bisa bertarung? Suara Zichen lemah, namun sangat tegas saat dia menjawab, cukup untuk membunuhmu. Haha, tubuh sempurna itu tertawa terbahak-bahak untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Ia berkata, baiklah, hanya kita berdua yang tersisa. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Zichen berdiri dengan tatapan mata yang sangat tegas. Ayo. Cahaya redup di sekitar Zichen tiba-tiba menjadi menyilaukan. Dia tidak menggunakan tombak jiwa naga. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan menyerang tubuh sempurna. Sudut mulut sang tubuh sempurna melengkung membentuk senyum ketika dia mengepalkan tangan dan meninju Zichen. Of, of. Zichen meninju dada tubuh sempurna, dan tubuh sempurna juga meninju dada Zichen. Keduanya tidak menghindar dan terus menyerang sebelum memuntahkan darah. Namun, darah yang disemburkan Zichen berwarna emas, sedangkan darah tubuh sempurna berwarna merah darah. Kekuatan dahsyat muncul dari tinju mereka. Kekuatan ini hampir menghancurkan tubuh masing-masing. Saat kekuatan itu muncul, mereka berdua mundur. Namun, saat mereka mundur, mereka melangkah maju lagi. Itu tetap serangan tanpa pertahanan, benturan fisik murni. Setelah keduanya beradu, mereka terlempar lagi. Namun kali ini, Zichen terlempar puluhan meter ke belakang, sedangkan tubuh sempurna hanya mundur beberapa langkah. Cederamu terlalu serius. Aku khawatir kau tidak akan mampu bertahan, kata tubuh sempurna dengan dingin. Zichen menatap tubuh sempurna dengan dingin dan berkata, kau pasti akan menjadi orang yang mati. Dengan berkata demikian, Zichen menyerang tubuh sempurna lagi. Darah berceceran saat Zichen terpental lagi. Luka-lukanya semakin parah, sampai-sampai nyawanya terancam. Namun, pada saat itu, tubuh sempurna berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Zichen. Pihak lain dengan cepat mendekati Zichen dan melancarkan serangkaian serangan ke tubuh Zichen. Di tengah suara ledakan keras itu, tubuh Zichen seperti karung pasir. Tubuhnya berdarah di banyak tempat, dan seluruh tubuhnya compang camping seolah-olah bisa meledak kapan saja. Niat membunuh yang mengerikan melonjak di sekitar kera iblis itu saat ia menyerang tubuh sempurna dengan tongkat hitam di tangannya. Namun, sebelum kera iblis itu bisa mencapai tubuh sempurna, beberapa pembudidaya tubuh berdiri di depannya. Mereka yang menghentikanku akan mati. Kera iblis itu meraung sambil langsung menggunakan World Deforming Demon untuk membunuh para pembudidaya tubuh. Pada saat itu, tubuh sempurna menyelesaikan kombonya. Tubuh Zichen mendarat di tanah saat tubuh sempurna menatap Zichen dan berkata, ini seharusnya berhasil, kan? Setelah mendarat, tubuh Zichen tidak meledak. Sebaliknya, ia memancarkan sinar cahaya. Perlu diketahui bahwa cahaya di tubuh Zichen telah sepenuhnya menghilang saat ia menghadapi serangan gabungan tubuh sempurna. Namun, pada saat itu, tubuh Zichen bersinar lagi. Cahaya ini dipancarkan dari darah, tulang, sum-sum tulang, meridian, dan organnya. Cahaya itu menyebar dari dalam keluar ke permukaan tubuhnya. Setelah cahaya itu memudar, tubuh Zichen kembali terbakar api. Awalnya, api itu hanya api kecil, tetapi dengan cepat membesar menjadi api besar. Kemudian, api itu menelan Zichen. Dan di tengah-tengah api itu, ada aura yang berdebar-debar. Ini adalah aura api kehidupan. Setelah tubuh sempurna Zichen hampir diledakkan oleh tubuh roh, ini adalah kedua kalinya dia terluka parah dan terlahir kembali. Di langit, tubuh sempurna menatap Zichen di bawah saat kilatan aneh melintas di matanya. Memang, itu adalah tubuh sempurna yang paling murni. Kemampuan penyembuhan diri ini benar-benar patut ditiru. Setiap kali Anda terlahir kembali dari api, itu adalah metamorfosis dan peningkatan tubuh sempurna. Setelah melihat situasi Zichen, wajah kera iblis tiran itu langsung berseri-seri karena kegembiraan. Ia tidak lagi menghantam dengan tongkat hitam di tangannya. Aura iblis yang memenuhi langit menghilang saat ia dengan cepat bergegas ke api kehidupan dan berteriak pada tubuh sempurna di atas, Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang dan kau masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, hanya kematian yang menantimu. Tubuh sempurna memandang kera iblis itu dan bertanya sambil tersenyum, Pergi. Kenapa aku harus pergi? Jika kau tidak pergi, kau akan mati, ucap kera iblis itu dengan dingin. Tubuh sempurna tersenyum dan berkata, Aku belum mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku tidak akan pergi. Si kera iblis melotot. Beraninya kau merampas sesuatu. Tubuh sempurna itu menggelengkan kepalanya. Bukan merebut, Melainkan mengambil, Atau lebih tepatnya, Memberi. Ini karena aku perlu mengambil sesuatu dari Zichen, Atau Zichen akan memberiku sesuatu. Teruslah bermimpi. Tepat saat kera iblis itu selesai berbicara, Suara Zichen terdengar dari dalam api. Apa yang kau inginkan dariku? Teknik tubuh sempurna, Kata tubuh sempurna. Kau ingin kitab suci. Bermimpilah, Ulang si kera iblis. 927 Di tubuh Zichen, Api vitalitas masih menyala. Ketika dia berdiri, Dia tampak seperti manusia yang menyala-nyala dari tubuh roh lima elemen. Matanya yang berkilat mendarat di tubuh sempurna saat dia bertanya, Teknik tubuh sempurna. Benar sekali. Aku butuh teknik ini. Zichen tampak sangat tidak puas dengan jawaban ini. Tubuh sempurna berhenti sejenak sebelum berkata, Kami para kultifator tubuh membutuhkan teknik kultifasi ini. Para praktisi tubuh mengolah teknik kultifasi tubuh sempurna. Apakah Anda tidak memilikinya? Transformasi fisik Zichen akan segera berakhir. Api di sekelilingnya perlahan-lahan menyatu. Dia melihat tubuh sempurna dan bertanya dengan bingung, Kamu memiliki tubuh sempurna, tubuh sempurna yang paling murni. Mengapa kamu membutuhkan teknik kultifasi dariku? Ketika tubuh sempurna mendengarnya, Dia berkata sambil tersenyum pahit, Memang benar bahwa garis keturunan kultifator tubuh terutama mengolah tubuh, Tetapi tidak semua orang mengolah tubuh sempurna. Anda dapat melihat dari tubuh mereka bahwa teknik kultifasi yang mereka kembangkan menyimpang. Sedangkan saya, saya hanya beruntung. Saya dilahirkan dengan fisik yang sempurna, bukan karena teknik kultifasi. Melihat tubuh sempurna, Zichen menghirup udara dingin. Pikirannya bergetar. Dia terlahir dengan tubuh sempurna. Seberapa hebat bakat ini? Melihat Zichen tetap diam, tubuh sempurna berkata, Jangan khawatir. Aku datang ke sini atas instruksi dari garis keturunan kultifator tubuh. Aku tidak akan mempersulitmu. Sejujurnya, ketika aku datang, Aku memang punya pikiran dan dorongan untuk membunuhmu dan menggantikanmu. Namun, dalam pertempuran berikutnya, Aku menyadari bahwa kamu memang luar biasa. Untuk memiliki cara seperti itu di alam inti primal tahap akhir, Kamu jelas bukan orang biasa. Selain itu, jika kita benar-benar bertarung langsung, Tubuh sempurnaku mungkin tidak dapat mengalahkanmu karena kurangnya teknik kultifasi. Diperintahkan. Kamu bilang kamu diperintahkan. Zichen menatap tubuh sempurna. Tubuh sempurna tersenyum dan berkata, Tentu saja. Kalau tidak, mengapa saya datang ke sini tanpa alasan? Dan saya di sini terutama untuk melakukan tiga hal. Tiga yang mana? Tanya Zichen. Kera iblis itu juga melihat tubuh sempurna. Tubuh sempurna menatap Zichen dan berkata, Yang pertama adalah membantumu memperoleh teknik kultifasi jiwa. Tolong aku. Bagaimana kau tahu aku di sini? Tanya Zichen lagi. Lagi pula, kita tidak ada hubungan keluarga. Aku bahkan tidak tahu namamu. Oh, maaf. Aku lupa memperkenalkan diriku. Panggil saja aku Perfect Body. Perfect Body memperkenalkan dirinya. Tubuh sempurna. Kau sebut itu sebuah nama. Sebelum Zichen sempat bertanya, Sikra iblis melotot ke arahnya. Tentu saja. Sebelum kitab surgawi muncul, Akulah satu-satunya tubuh sempurna di seluruh benua Tianwu. Mengapa aku tidak boleh memiliki nama ini? Tubuh sempurna berkata dengan bangga. Kau terlalu narsis. Sikra iblis mengerucutkan bibirnya. Untuk dapat menghancurkan tubuh penguasa dalam pertarungan langsung, Bahkan jika itu narsis, Aku punya hak untuk melakukannya. Tubuh sempurna bahkan lebih sombong. Zichen terbatuk pelan dan berkata, Baiklah, mari kita mulai saja. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Mengapa kau membantuku? Tubuh sempurna berhenti sejenak dan berkata, Itu cerita yang panjang. Aku harus mulai dari awal. Namun, lihatlah aku berdarah di mana-mana. Bukankah seharusnya kau membiarkanku pulih? Wajah Zichen tiba-tiba menjadi canggung. Dia mengangguk, Dan bahkan dengan sopan menyerahkan pil berharga itu. Adapun kera iblis di sampingnya, Ia mengerutkan bibirnya. Ia baru saja membual, Tetapi sekarang ia tidak bisa. Yang mengejutkannya, Tubuh sempurna tidak menerima niat Baik Zichen. Sebaliknya, Ada sedikit rasa jijik di matanya, Seolah-olah mengatakan siapa yang masih menggunakan pil berharga. Itu sudah ketinggalan zaman. Setelah menolak niat Baik Zichen, Tubuh sempurna tersenyum dan berkata, Meskipun aku tidak memiliki teknik kultivasi murni Dan tubuh sempurna tidak dapat terlahir kembali dari abu, Sebagai tubuh sempurna, Aku masih memiliki beberapa keistimewaan Yang dikenal sebagai fisik manusia terkuat. Zichen menatap tubuh sempurna dengan rasa ingin tahu Dan bertanya, Hak istimewa. Hak istimewa apa? Hak istimewa yang sama dengan tubuh roh. Dengan mengatakan itu, Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya melonjak. Tubuh sempurna memancarkan cahaya kemasan Dan mulai melahap energi yang ganas itu. Luka-luka di tubuhnya dengan cepat membaik Setelah energi itu memasuki tubuhnya. Ekspresinya yang putus asa juga menjadi bersemangat, Seolah-olah dia telah meminum pil yang berharga. Saya tidak butuh pil untuk pulih dari cedera dan pengeluaran saya. Ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh tubuh roh. Setelah saya mencapai alam esensi manusia, Saya juga memiliki hak istimewa ini. Setelah sekitar 30 detik, Luka-luka tubuh sempurna itu sembuh total. Dia tampak puas dengan penampilannya. Zichen menemukan sebuah batu besar tak jauh dari situ dan duduk. Adapun kera iblis, Ia pergi membersihkan medan perang. Sepertinya biksu itu tidak ada di sana, Jadi pekerjaan teknis seperti itu diserahkan kepada kera iblis. Mengapa kamu duduk? Setelah pulih dari luka-lukanya, Tubuh sempurna berubah menjadi satu set pakaian emas. Dia tampak sangat tampan. Dia terlahir dengan tubuh sempurna, Jadi penampilannya secara alami sempurna. Jika mereka berdua membandingkan penampilan, Tubuh sempurna akan menghancurkan Zichen. Zichen menatap tubuh sempurna dan berkata dengan rasa ingin tahu, Bukankah kamu mengatakan bahwa ini cerita yang panjang dari awal? Aku akan duduk dan mendengarkanmu perlahan. Tubuh sempurna tercerahkan dan berkata, Jadi itulah sebabnya. Saya hampir lupa. Dia juga berjalan ke sisi batu besar dan duduk. Dengan kilatan cahaya di tangannya, Dia mengeluarkan dua botol anggur dan menyerahkan satu kepada Zichen. Dia berkata, Sebenarnya, Kamu seharusnya bisa menebak bahwa kamu seharusnya dibuang, Tetapi kamu masih berada di jalan kuno. Tentu saja, Seseorang dengan sengaja melakukan ini. Oleh karena itu, Siapapun yang mengirimmu ke sini adalah orang yang memintaku untuk datang. Zichen membuka botol dan menyesapnya. Kilatan aneh melintas di wajahnya. Ini karena anggur ini sebenarnya adalah anggur berkualitas tinggi Yang hanya dapat ditemukan di jalur kuno. Anggur ini sangat berguna untuk melembutkan tubuh. Zichen berkata, Kau berbicara tentang ras kuno. Tubuh sempurna itu menelan ludah dan mengjilat bibirnya. Masih ada noda anggur di sudut mulutnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, Tentu saja, Siapa lagi kalau bukan mereka. Mereka memintaku untuk membantumu memperoleh teknik kultifasi jiwa, Tetapi mereka tidak yakin apakah ada teknik kultifasi jiwa. Aku datang ke sini murni untuk mencoba keberuntunganku. Namun, Ketika aku datang, Garis keturunan kultifator tubuhku memerintahkanku untuk melakukan hal kedua. Yaitu untuk mendapatkan kembali teknik kultifasi tubuh sempurna darimu. Zichen meletakkan botol anggur dan menatap tubuh sempurna. Bagaimana dengan hal ketiga? Ketika hal ketiga disebutkan, Ekspresi tubuh sempurna jelas berubah jauh lebih dingin. Lebih jauh, Ada sedikit niat membunuh di matanya. Hal ketiga telah dilakukan. Selesai. Zichen tampak bingung. Benar sekali. Hal ketiga adalah membunuh tubuh roh dari vaksi lima elemen. Sekarang, Kelimanya sudah mati. Dengan mengatakan itu, Tubuh sempurna mencibir. He he, Aku yakin klan keluarga lima elemen pasti akan menangis ketika mereka mengetahui hilangnya lima tubuh roh. Klan keluarga lima elemen selalu mengandalkan tubuh roh mereka dan berpikir bahwa mereka tak terkalahkan begitu mereka muncul. Namun, Di sini, Klan keluarga lima elemen mereka mati paling cepat. Hal yang paling tidak berharga adalah bahwa mereka dibunuh oleh beberapa vaksi pribumi yang sampah. Ada rasa bangga yang jelas dalam kata-kata tubuh sempurna. Di dunia ini, Kematian anggota klan keluarga lima elemen memang sangat tidak adil dan menyedihkan. Jika mereka tidak terbunuh oleh jebakan dan berhadapan langsung, Zichen akan seperti menghadapi Jian Xin. Itu akan sangat melelahkan. Garis keturunan kultifator tubuhmu punya dendam dengan klan keluarga lima elemen, Tanya Zichen lagi. Tubuh sempurna melirik Zichen dan berkata dengan serius, Apa maksudmu dengan garis keturunan kultifator tubuh kita? Sebagai tubuh sempurna, Kamu juga anggota garis keturunan kultifator tubuh. Mengenai dendam yang kamu sebutkan, Tentu saja ada, Tetapi tidak sampai pada titik menghancurkan tubuh roh pihak lain dengan cara apapun. Serangan terhadap tubuh roh ini murni untuk memperingatkan klan keluarga lima elemen yang terus berkembang bahwa tubuh roh tidaklah tak terkalahkan. Di benua Tianwu, ada banyak orang yang dapat membunuh tubuh roh. Setelah iblis dilepaskan, tubuh roh tidak akan memiliki keuntungan. Zichen tentu tahu tentang kolusi antara klan keluarga lima elemen dan alien. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghancurkan rencana pihak lain sendirian. Dia berkata, Bukankah rencananya hancur? Mungkinkah klan keluarga lima elemen masih menolak untuk menyerah? Tentu saja, mereka dibutakan oleh keserakahan dan bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Namun, dengan lima tubuh roh yang mati kali ini, saya yakin mereka akan mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Setelah itu, tubuh sempurna berkata dengan dingin, Mereka yang berkolusi dengan alien harus mati. Para alien tampaknya punya dendam besar padamu. Kera iblis, yang baru saja selesai mengumpulkan sumber daya, mendengar kata-kata tubuh sempurna. Tubuh sempurna menatap kera iblis itu dan berkata dengan serius, Tentu saja, alien adalah musuh manusia. Bunuh mereka saat kau melihatnya. Kemudian, dia tersenyum dan melemparkan sebotol anggur kepada kera iblis itu. Tentu saja, kecuali kamu, alien. Kera iblis itu mendengus dan mengambil botol anggur. Ia membuka tutupnya dan minum seperti seekor sapi. Pada saat itu, kenam kultifator tubuh itu berjalan mendekat dan menyapa Zichen dengan tangan terkepal. Kemudian, mereka berdiri di belakang tubuh sempurna. Setelah itu, beberapa dari mereka mengobrol santai. Akhirnya, mereka berbicara tentang teknik kultifasi tubuh sempurna. Zichen sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu menginginkan teknik kultifasi atau kitab surgawi? Tubuh sempurna merasa gelis saat mendengarnya. Kamu bisa memberiku teknik kultifasi. Aku tidak keberatan jika kamu memberiku kitab surgawi. Zichen tentu saja tidak bisa memberinya kitab surgawi. Jika tubuh sempurna bersikeras pada kitab surgawi, mereka berdua pasti akan bertarung. Zichen memberikan teknik kultifasi tubuh sempurna yang sempurna kepada pihak lain. Dia sama sekali tidak menahan diri. Satu-satunya hal yang kurang adalah dia tidak memberinya kitab surgawi. Namun, tanpa kitab surgawi, bahkan jika dia mengolah tubuh sempurna, dia tidak akan bisa menjadi tubuh sempurna yang paling murni. Dengan teknik kultifasi di tangan, misi itu selesai dengan sempurna. Tubuh sempurna hendak pergi. Mau ke mana? Tanya Zichen. Tubuh sempurna tersenyum dan berkata, tentu saja aku akan pergi ke jalan kuno untuk mengikuti ujian. Apakah benar-benar mengira jalan kuno ini milik keluargaku? Kau boleh datang dan pergi sesuka hatimu. Sebelum ujian berakhir, tidak seorang pun boleh pergi. Oh, benar, aku lupa. Kecuali kau, kau akan dikeluarkan karena membunuh tubuh roh. Wajah Zichen langsung menjadi gelap. Aku benci orang yang berkata jujur. Tubuh sempurna tertawa dan berkata, jika ada kesempatan, mari kita bertemu di dunia luar. Jangan mati. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menyembunyikan kitab surgawi atau mengatur beberapa ujian. Berikan kitab surgawi sebagai hadiah sebelum mati. Wajah Zichen semakin gelap saat dia berkata dengan marah, enyahlah. Sosok tubuh sempurna menghilang, tetapi kata-katanya bergema di dunia. Sebelum aku pergi, ada sesuatu yang tidak kukatakan padamu. Kau dapat kembali ke jalan kuno dengan menggunakan token yang diberikan kepadamu oleh ras kuno. Aku sarankan kau kembali ke jalan kuno terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian. Setelah tubuh sempurna pergi, orang-orang dari garis keturunan kultifator tubuh juga pergi. Kali ini, tubuh sempurna telah banyak membantu Zichen. Zichen tidak mengeluh tentang memberinya teknik yang sempurna. Seluruh dunia menjadi kosong, hanya menyisakan kera iblis dan Zichen. Pada saat itu, kera iblis sedang menghitung keuntungannya. Keuntungan kali ini tidak diragukan lagi sangat besar. Zichen menatap kera iblis itu dan berkata, singkirkan barang-barang itu dulu. Kita akan menghitungnya nanti kalau sudah waktunya. Ayo kita pergi sekarang. Zichen dan si kera iblis tiba di pintu keluar dunia ini. Pintu keluar itu tidak jauh dari badai aslinya. Setelah keluar, sebuah token muncul di tangan Zichen. Ini adalah token yang diberikan kepadanya oleh tetua ras kuno. Dengan token ini, Zichen dapat berteleportasi kembali ke jalan kuno. Saat energi esensi sempurna mengalir masuk, token di tangan Zichen mulai bersinar. Kemudian, cahaya menyebar dan menyelimuti dirinya dan kera iblis itu. Keduanya langsung menghilang. 928. Token itu membawa Zichen ke suatu tempat yang tidak dikenalnya. Itu adalah sebuah kotak besar yang membentang puluhan mil. Ada berbagai macam benda yang diletakkan di kotak itu. Ada batu-batu hitam yang sebesar gunung dan memancarkan cahaya gelap. Batu-batu hitam itu berbentuk kotak dan memiliki banyak goresan di atasnya. Batu-batu itu tampak seperti bekas pedang dan golok. Dua mil jauhnya dari bebatuan hitam itu, terdapat satu set senjata. Senjata itu memancarkan cahaya dingin dan tampak sangat tajam. Selain batu-batu hitam dan senjata-senjata, ada benda-benda lain di alun-alun itu, seperti arena bela diri dan pilar-pilar batu. Selain itu, mereka berdua juga melihat banyak manusia. Beberapa dari mereka duduk bersila, beberapa berlatih, dan beberapa menggunakan senjata untuk menebas batu-batu hitam itu. Kemunculan Zichen membuat semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Tatapan mereka semua tertuju padanya. Melihat Zichen dan Kera Iblis, semua orang merasa penasaran. Sementara mereka berdua mengamati kerumunan, mata semua orang juga melihat ke arah Zichen. Seorang pria bertelanjang dada meletakkan batu seukuran batu kilangan dan bertanya, Hei, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Zichen melambaikan token di tangannya dan berkata, Ini yang membawaku ke sini. Apakah ini jalan kuno? Token klan kuno, kamu adalah Zichen. Setelah melihat token itu, mata semua orang menyipit. Lalu, mereka semua terkesiap. Kamu adalah Zichen, orang yang membunuh tubuh roh. Benarkah? Apakah kau benar-benar membunuh tubuh roh? Zichen, dia adalah Zichen. Dia memiliki token yang diberikan oleh tetua klan kepadaku. Tidak mungkin salah. Sebelum Zichen sempat berkata apa-apa, semua orang mulai bertanya. Zichen tidak tahu bagaimana menjawabnya. Semua orang meletakkan barang-barang di tangan mereka dan berjalan mendekat. Mereka menatap Zichen dengan rasa ingin tahu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah kamu benar-benar Zichen? Setelah semua orang melangkah maju, pria bertelanjang dada yang mengajukan pertanyaan itu bertanya lagi. Zichen menganggup dan berkata, Benar. Ketika lelaki bertelanjang dada itu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, untung saja itu kamu. Ku dengar kamu membunuh tubuh roh, dan kekuatan tempurmu sangat kuat. Mengapa kita tidak bertanding? Zichen menggelengkan kepalanya. Aku tidak pandai bersaing dengan orang lain. Aku mencari seseorang. Aku mencari orang yang memberiku token itu. Jika kau mencari tetua, kami tidak akan menghentikanmu. Cari saja dia. Sebelum Zichen sempat mengucapkan terima kasih, pria besar itu menambahkan, tapi kau harus melawanku terlebih dahulu. Pria kekar itu menghalangi jalan Zichen dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Maaf, aku tidak terbiasa bersaing dengan orang lain. Suara Zichen berubah dingin. Dia tidak terbiasa berkompetisi. Dia mungkin takut kalah. He he, aku juga berpikir begitu. Dia takut kalah dari kakak Guhu. Roh pembunuh apa? Ku rasa itu semua hanya bualan. Sekarang, kau bahkan tidak berani bertarung. Di sampingnya, semua orang mulai mengejeknya. Di sisi lain, si kera iblis sangat marah. Ia berkata dengan dingin, aku akan melakukannya. Aku bisa menghajar sampah ini dengan satu pukulan. Zichen menghentikan kera iblis itu. Ini adalah pertama kalinya dia di sini, jadi dia seharusnya tidak menimbulkan masalah tanpa alasan. Tanpa diduga, saat pria bertelanjang dada itu mendengar hal ini, dia langsung marah. Dia melotot ke arah kera iblis itu dan berkata, Alien, siapa yang baru saja kau sebut sampah? Tentu saja aku berbicara tentangmu. Jangan bilang aku berbicara tentang diriku sendiri, kata kera iblis itu dengan dingin. Tongkat hitam itu sudah muncul di tangannya. Zichen jelas merasakan hawa dingin di udara. Pandangan semua orang terhadap kera iblis itu langsung berubah. Kera itu menjadi bermusuhan, seolah-olah kedua belah pihak adalah musuh Bebu Yutan. Zichen tahu bahwa ini karena identitas kera iblis sebagai anggota ras Alien, dan bukan kera iblis itu sendiri. Dia menghentikan kera iblis itu dan menatap pria bertelanjang dada itu. Aku tidak terbiasa bertarung dengan rasa takut. Tatapan pria bertelanjang dada itu kembali tertuju pada Zichen. Dia berkata dengan keras, Lalu apa yang biasa kamu lakukan? Aku, Guhu, akan bermain denganmu. Zichen berkata dengan dingin, Aku terbiasa bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Niat membunuh di mata mereka langsung menghilang. Kemudian, tatapan mereka beralih bola-bali antara Zichen dan Guhu. Tatapan Guhu tertuju pada Zichen. Dia tidak setuju, tetapi dia juga tidak menolak. Zichen juga menatapnya dan berkata, Jika kau tidak setuju, maka silakan minggir. Jangan halangi jalanku. Aku masih harus mencari seseorang. Tiba-tiba terdengar suara tawa mengejek yang tajam dari segala penjuru. Kakak Guhu, dia mengejekmu. Benar sekali, kakak Gulu. Jika kamu tidak setuju, dia akan mengira kamu takut padanya. Pertarungan sampai mati adalah pertarungan sampai mati. Kalau tidak mati, bagaimana bisa hidup? Kalau tidak hancur, bagaimana bisa berdiri? Guhu, berjanjilah padanya. Jangan mempermalukan ras kuno. Berjanjilah padanya. Hajar dia. Semua orang mengarahkan tombak mereka ke arah Guhu, memikirkan berbagai cara untuk menghasut, menyihir, dan memprovokasinya. Melihat ke arah kerumunan itu lagi, tidak ada lagi niat membunuh di wajah mereka. Pada saat ini, mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Emosi semua orang berubah begitu cepat sehingga wajah Zichen langsung berubah aneh. Adapun kera iblis, yang siap bertarung dengan tongkat hitam, juga merasa serangan abis-habisannya telah meleset. Ekspresi Guhu tidak berubah, tetapi dia tidak langsung setuju. Meskipun tatapan Guhu tegas, Zichen masih bisa melihat sedikit ketakutan di matanya. Mungkin itu ketakutan. Dan indera spiritual Zichen, yang hampir sempurna, dapat dengan jelas merasakan fluktuasi auranya. Dia berada di puncak alam inti dalam, tetapi tidak di alam inti fana. Zichen saat ini bahkan dapat membunuh tubuh spiritual alam inti fana, apalagi seorang kultifator alam inti dalam ras kuno. Kecuali pihak lain berasal dari tiga ras kerajaan lainnya. Kakak senior Guhu, apakah kakak senior Guyue tahu kalau kamu seorang pengecut? Benar sekali, kakak Guhu. Kalau kakak Guyue tahu kalau kamu takut dengan pertempuran hari ini, dan tahu penampilanmu yang pengecut, popularitas dan gengsi yang kamu kumpulkan sebelumnya akan sangat berkurang. Siapa tahu, saat itu, kakak Guyue mungkin akan menyerahkan dirinya ke pelukan orang lain. Mendengar perkataan semua orang, Zichen tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Orang aneh macam apa ini? Demi menonton pertarungan, mereka bisa memikirkan berbagai macam cara menghasut. Tanpa menebak-nebak, jelaslah bahwa yang disebut Guyue ini adalah kekasih impian Guhu, dan tipe yang tidak berhasil. Namun dengan dorongan seperti itu, tidakkah mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran sampai mati? Tidakkah mereka tahu bahwa pertempuran sampai mati berarti satu orang akan hidup, satu orang akan mati, atau dua orang akan mati? Guhu tidak tahu apakah karena dia percaya diri atau karena dia tidak punya jalan keluar, tapi dia menggertakkan giginya dan berteriak, baiklah, ini pertarungan sampai mati. Luar biasa! Kakak Guhu sungguh hebat. Kakak Guhu, jika kau meninggal hari ini, kakak senior Guyue akan sangat tersentuh sehingga dia tidak akan menikah selama sisa hidupnya. Dia akan bangga padamu. Yang lain mulai bersorak, tetapi mereka tidak tahu bahwa Guhu ingin menangis saat ini. Dia kesepian dan ingin mencari seseorang untuk bertukar pikiran, tetapi mengapa itu menjadi pertarungan sampai mati. Kerumunan itu segera minggir. Jelas, mereka bersiap memberi ruang bagi mereka berdua untuk bertarung sampai mati. Tiba-tiba, terdengar suara dari samping. Itu adalah seorang pemuda kurus yang pertama kali menggunakan Guyue untuk menghasut Guhu. Dia melangkah maju dan berkata, tidak, kita tidak bisa bertarung di sini. Kakak senior Guhu menginginkan pertempuran sampai mati. Itu adalah hal yang sangat heroik dan heroik. Kita harus bertarung di panggung pertempuran. Kerumunan pun mengikuti. Bagaimanapun, karena mereka sudah ada di sini, Zichen senang bermain dengan mereka ketika dia melihat sekelompok orang yang menarik ini. Bagaimanapun, salah satu dari mereka akan dipukuli. Kebetulan saja Zichen sudah lelah berkelahi dan membunuh sebelumnya. Dia juga ingin merasakan sensasi memukuli orang. Selain itu, sepertinya dia sudah lama tidak menggunakan teknik ilahi nomor satu di dunia. Di tengah sorak-sorai, Zichen dan Guhu datang ke panggung pertempuran dan berdiri saling berhadapan. Zichen tersenyum tipis, dan Guhu juga berpura-pura santai. Seorang pemuda yang mengajukan diri sebagai wasit melompat ke panggung pertempuran dan berkata bahwa dia akan menjadi wasit untuk keduanya. Zichen tertawa. Apakah pertempuran sampai mati membutuhkan wasit? Tunggu. Sebelum pertempuran dimulai, terdengar suara lain. Monyet kurus, apa yang kau inginkan sekarang? Guhu menatap pemuda kurus berwajah gelap itu. Soho melirik Guhu, lalu melirik Zichen, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan. Dia terbatuk pelan dan membusungkan dadanya. Pertarungan hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara kakak senior Guhu dan Zichen. Kalian pasti tahu bahwa Zichen pernah membunuh seorang ahli tubuh roh sebelumnya. Pertarungan ini pasti akan menjadi pertarungan yang spektakuler, dan pasti akan menimbulkan keributan di keluarga Guh kita. Jika kakak senior Guhu menang, maka reputasi kakak senior Guhu pasti akan melambung tinggi, dan dia akan mampu memenangkan hati kakak senior Guyue. Sorak-sorai keras terdengar dari mana-mana. Di atas panggung, wajah Guhu juga menunjukkan sedikit kebanggaan. Namun, Soho mengubah topik pembicaraan dan berkata, tetapi jika kakak senior Guhu kalah dan sayangnya dipukuli sampai mati, maka dia akan menjadi saksi sejarah. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Zichen dan kekuatan tubuh roh. Dia mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan kematiannya untuk memberitahu kita bahwa kita tidak dapat melawan tubuh roh. Semangat mulia untuk mengorbankan diri demi orang lain ini layak untuk kita hormati dan kagumi. Tepuk tangan datang dari mana-mana. Sambil melambaikan tangannya, lelaki kurus mirip monyet itu melanjutkan, jadi, terlepas dari apakah kakak senior Guhu hidup atau mati hari ini, dia telah membuktikan nilainya yang luar biasa. Jadi, aku akan memanggil semua orang ke sini, terutama Gumei, Gusun, dan yang lainnya. Aku akan memberitahu dia betapa hebatnya kakak senior kita, Guhu. Guhu merasa bahwa apa yang dikatakan monyet kurus itu benar pada awalnya, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa ada yang salah. Tindakan monyet kurus itu jelas membuatnya malu. Dia bisa saja beradu argumen dengan Zichen, tetapi jika itu adalah pertarungan sampai mati, maka dia pasti akan kalah dan mati. Makhluk boros ini benar-benar ingin menyakitinya. Di sekeliling mereka, yang lain merasa bahwa ini wajar saja. Mereka mulai membuat keributan dan ingin meminta bantuan. Guhu buru-buru berteriak, semuanya berhenti. Seperti yang diharapkan, semua orang berhenti. Di antara mereka, Soho berkata, kakak senior Guhu, prestasi yang luar biasa seperti itu harus disaksikan oleh seseorang. Aku tidak hanya akan memanggilmu sebagai saingan cinta, tetapi aku juga akan memanggil kakak senior Guyue. Dia juga akan menjadi saksi kehebatanmu. Dia akan terharu dan bangga padamu. Hebat sekali, pantatku. Guhu ingin mengumpat dalam hatinya, tetapi dia menahan keinginan untuk mengumpat. Dia sengaja memasang wajah siap menghadapi kematian dan berkata dengan suara yang dalam, jangan pergi. Kamu harus tetap rendah hati. He he. Pada saat yang sakral seperti itu, semua orang tersentuh. Namun, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Tawa ini tidak dapat ditahan dan keluar begitu saja. Semua orang menoleh untuk melihat sikra iblis yang tertawa dan melotot ke arahnya. Kalian lanjutkan saja. Jangan khawatirkan aku. Devil Ape melambaikan tangannya, tetapi dia tidak bisa menahan tawanya. Monyet kurus itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Guhu tidak mau mendengarkan. Dia berteriak, mati, dan bergegas menuju Zichen. Melihat Guhu menyerangnya, Zichen tidak menghindar. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala Guhu seperti tamparan. 929 Ayah Suara renyah bergema di seluruh panggung pertempuran. Guhu terlempar oleh tamparan Zichen. Setelah Guhu terlempar, sorak-sorai terdengar dari mana-mana. Ah, kakak senior Guhu terlempar. Ya, dia terpental karena ditampar. Itu hanya ujian. Kakak senior Guhu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu tidak masuk hitungan. Guhu meraung dan berubah menjadi petir lagi. Auranya melonjak dan tubuhnya melonjak dengan energi yang dahsyat. Zichen melangkah maju, cahaya kemasan memancar dari tangannya. Telapak tangannya mendarat di kepala Guhu, dan kepala Guhu pun melayang hanya dengan saat.